Mbak Alia masuk setengah tiga pas katanya. Atau seru masuk setengah saja, Miss? Ya, kalau bisa sekarang juga tidak apa-apa. Biar tes audio dulu. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aduh anaknya Bu Waspia Bikin salah fokus guys Oke guys yuk Apa namanya Ini Mas Aad katanya The host has another meeting in progress Jadi Mungkin itu kali Kamu pastikan zoom yang baru Gak tau Mas Mayudin ada perubahan Coba saya Waalaikumsalam Waalaikumsalam Aduh ampun da'ah Ampun da'ah ini Mas Bagas nih Masya Allah Assalamualaikum Itu pas tata-tata kecil ya Ibu Iya ini tuh gak mau dia Mas Apa dibantu Bagas ya Oh ini Mbak Arum Suwasono ya Iya tinggal nunggu forward Eh forward maaf Tinggal nunggu accept dari Oh ya Berarti tinggal Alia sama Mas Aad Halo Mbak Arum Mbak Siang Eh sekarang disana jam berapa Mbak? Di sini jam setengah sepuluh Ini kenapa saya mati Setengah sepuluh pagi Ya ini kita nunggu Dua narsum kita Gimana kebarnya? Baik Mbak Arum Sebentar ya ini Mas Aad udah nih Oke Halo Mas Aad Kalau mau cek audio Assalamualaikum Ya Waalaikumsalam Anglenya Rada diturunin sedikit Oke sip Saya tuh mau kenalin loh Ke seseorang Malah denger kabar dari Bagas Ternyata udah menikah Waduh gimana Aduh telat Bu Masalahnya kalau mau ke Jepang Kali gawe Itu kan deket itu loh Kali gawe dong Masya Allah Di sebelah mana itu Bu? Nah itu kalau mau ke bandara Melewati tuh Oh Apa Semuida River Abagas Tinggal Alia Beriakun Beriakun Saat G aquilo Jack Apégis Tarak Terima kasih. 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 Masya Allah. Terima kasih. 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 Bagus, Alia kalau sudah ada diminta untuk menjawab audio. Ini mau join lagi, Miss. Tadi baru ganti username. Sekarang sudah mau bergabung lagi. Oke. Sudah sedih waiting room? Oh ya. Oke ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Alia, ya kita mulai ya. Mohon izin Ibu Dekan, Bapak Wakil Dekan dan Ibu Ketua Tim Pengembangan Prestasi Eva Unes, izin kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillah pada Sabtu siang menjelang sore ini, kita semua dapat berkumpul secara daring dalam keadaan Seatual Alvia dalam webinar yang diadakan oleh Tim Pengembangan Prestasi Mahasiswa Fakultas Hukum Unes, Bincang Daring Asik Bersama Mahasiswa Berprestasi dan Duta Fakultas Hukum Unes. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya selaku bagian dari Tim Pengembangan Prestasi Eva Unes untuk menyampaikan selamat datang kepada para narasumber, yaitu Mbak Arum Suwandono, SH. Beliau saat ini sedang live dari Leiden, Belanda. Beliau adalah S1-nya dari Fakultas Hukum Universitas Padajaran Bandung. Kemudian saat ini sedang menempuh pendidikan master untuk International Economic Law and Business di Leiden University, Belanda. Kemudian selamat datang kepada Mas Triad Maja, SSI. Beliau saat ini sedang menempuh pendidikan master, master of science di University of Tokyo, Jepang. Beliau saat ini live dari Jepang. Terima kasih bergabung Mas A'at. Selanjutnya narasumber berikutnya adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Negeri Serang. Kebetulan ini juga salah satu mahasiswa terbaik kita. Ada Hesti Alia SH yang berkesempatan menempuh program web programming di Seoul University di South Korea. Pada webinar siang hari ini nanti akan dipandu oleh Faisal Aditya Bagaskara, Duta FH, dan juga Siti Faridah, mahasiswa berprestasi Fakultas Hukum. Yang terhormat kami sampaikan Sugeng Rawoh kepada Ibu Dekan, Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Ibu Dr. Rodiah SPD-SHMSI. Sugeng Rawoh, Ibu Dekan, Maturnun Perkenannya Sampun Join. Sugeng Rawoh, juga kami sampaikan yang kami hormati Bapak Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Bapak Tri Sulis Tiono SHMH. Sugeng Rawoh, Bapak. Siap, Pak Terusun, Bu Rayu. Ketua Tim Pengembangan Prestasi Mahasiswa Fakultas Hukum, Ibu Dian Latifiani SHMH, serta Bapak Ibu Tim Pengembangan... Terima kasih, Nis. Serta Bapak Ibu Anggota Tim Pengembangan Prestasi Mahasiswa FHUNES, ada Ibu Waspia SHMH, ada Ibu Bayang Sari SHMH, Bapak Ridwan Arifin SHLLM, serta Ibu Dr. Sang Ayu Putu Rahayu SHMH. Serta yang kami banggakan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Webinar pada siang hari ini dilatar belakangi oleh semangat untuk memberikan motivasi dan juga inspirasi untuk tetap semangat belajar dan meraih mimpi di masa pandemi COVID. Ya, tanpa berlama-lama, mari kita simak laporan dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan kepada Bapak Tri Sulistiono SHMH, kami silahkan. Baik, terima kasih, Bu Ayub atau Miss Ayub ya, dikenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, waskurilah, lakolah, wala, padahailah, wala. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dekan, Pak Pak Sudumunes, Ibu Dr. Rodiah. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Pak Sulis. Rajin ini dalam webinar, terus tabung menyambung menjadi satu. Aduh, sehari ini webinar terus. Sehat, amin. Kemudian yang saya hormati pula, Ibu Dian Latifiani, selaku Ketua Tim Pengembang Testasi Mahasiswa Fakultas KUMNES. Selamat siang, Ibu Dian. Selamat siang, Bapak. Selamat siap. Jadi, jabi-jabi dengan saya, Ibu Dian. Kemudian, Bu Ayub, ini yang tadi sudah mengawali, terima kasih, Bu Ayub, dan Ibu Bapak Tosan Tim Pengembang Testasi yang lain. Saya belum sempat melihat tadi, sudah sekilas Bu Waspia, Pak Ridwan, Bu Ami, kemudian Bu Ayub. Ada lagi yang belum tersebut? Sudah ya, Tumanya. Sudah semua. Kalau tidak ada yang terlewat dari Ibu Dian Latifiani Pengembang Testasi. Kemudian juga para narasumber, ini luar biasa, ini yang masih muda-muda luar biasa. Jadi disampaikan ada Mbak Arum Harjanti. Kalau di sini Mbak Arum Suwasono. Oh, ya bener, mana dodanya bener mungkin. Terima kasih, Mbak Arum. Ini dari Netherlands. Leiden langsung, ya. Terima kasih banyak ini, ya. Jauh-jauh. Tapi tidak terbang, gitu ya. Karena langsung bisa terlihat. Kalau jilis, tiap kali seminar langsung terbang. Nah, kemudian juga Mas Triatmaja, ini dari Jepang, kalau ingin. Terima kasih, Mas Triatmaja. Ini juga, apa namanya, Mas Tidak berprestasi juga, ya. Setermasa baru tadi. Sama S1 dan juga Kuti Lanjutnya ini. Terima kasih. Terbawa bergabung di kegiatan webinar EFA UNES ini. Kemudian yang ketiga, kalau ini tidak asing lagi, ya. Mas Tidak Asyik Pemunsi pasti kenal, atau tahu persis, ya, dengan Mbak Isti Alia Utami. Mana ini? Ya, Pak. Selamat datang bergabung kembali Mbak Isti Alia, setelah lama di Korea Selatan. Hamza Hamnida, gitu ya. Hamza Nida, gitu ya. Yang paling sering didengar sih, apa namanya, Sarangyo, gitu ya. Iya, Pak. Iya, iya. Semua pada tahu ini, remaja-remaja, mahasiswa di Indonesia juga. Dan juga seluruh adik-adik, mahasiswa, peserta ini, kalau yang dilihat di sini, pendaftarnya sih 295, tapi yang bergabung di Zoom ini pada 1978, nanti misalnya bertambah, dan mungkin lewat saluran YouTube juga bisa disaksikan. pertama adalah kita tidak ada henti, mahasiswa bergabung kepada Allah SWT, karena dekat timpahan karunianya, kita masih diberi kesehatan sampai dengan saat ini, pada masa yang ya serba cepat perubahannya, kita masih bisa diberi kesehatan. Ibu Dekan dan Ibu Bapak dan hati-hati semuanya, mohon licin, ini saya diminta untuk memberikan laporan, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ayu, saya laporannya. Jadi, intinya ini kegiatan dari tim pengembang prestasi mahasiswa, di dalam bidang kemahasiswaan, kita mengalokasikan berbagai kegiatan untuk peningkatan prestasi, diantaranya ada klinik prestasi, kemudian juga Mawapres Institute, dan juga kegiatan juta, juta pengembangan juta EBA UNES yang dulunya Pak Pita. Seperti kita ketahui, pada masa sebelum pandemi, kegiatan itu langsung secara langsung, secara ketemu dengan Pak Pita secara langsung, kalau di masa pandemi ini, memang kegiatan, memang mau tidak mau berupa kegiatan dari semacam ini. Dan Alhamdulillah, di waktu sebelum ini, tim pengembang prestasi sudah bergerak, cepat, seperti yang sudah saya sampaikan di awal kepada tim pengembang prestasi, tujuannya adalah meningkatkan prestasi mahasiswa, sehingga setiap kegiatan apapun, tentu saja outputnya nanti ada peningkatan jumlah prestasi mahasiswa, baik dalam prestasi nasional maupun internasional. dan juga mungkin memberikan motivasi kepada mahasiswa kita untuk bisa lebih prestasi. Salah satunya adalah kegiatan ini, Alhamdulillah sudah bisa menghadirkan berbagai banara sumber yang patut kita jadikan contoh bagi adik-adik mahasiswanya, ini kakak-kakak yang luar biasa semuanya, dan seolah nanti bisa menginspirasi dari adik-adik mahasiswa semuanya, termasuk juga ini moderator tadi belum saya sampaikan, yang saya sudah melihat tadi, mas Faisal adik-adik mahasiswa sekarang ini ya, ini tadi mas Faisal ini juga mungkin kalau mbak Arum belum tahu ya, ini buta Eba Unes atau Papika kalau diusulannya, dan juga juara denok penang gitu ya mas Faisal ya, termasuk mbak Alia juga tadi juara denok mas setri, kalau mas Faisal yang putra, sehingga kelihatan langsung ya, oh pantas gitu ya mbak Arum mungkin gitu ya, dan juga ini sering tampil ini di televisi nasional itu ya, iklan itu ya, salah satu sarung, saya sudah menginspirasi sarungnya apa, gitu ya mas Faisal, selamat pandemian masih terus ikut dalam pemajukan adik-adiknya untuk prestasi, kemudian juga mbak Siti Farida, mbak Siti Farida ini mahasiswa prestasi juara satu di Fokus Komunis, dan juga di tingkat Unes juga ikut andil dalam masa prestasi dan banyak sekali prestasinya. harapannya nanti dalam kegiatan ini bisa benar-benar pengalaman dari narasumber ini jadi motivasi untuk mahasiswa, adik-adik mahasiswa Fakultas Udum Unes, sehingga nantinya akan berguna, bermanfaat selama dia studi di S1, dan juga nanti manakala sudah terjun di dalam dunia lanjut atau dunia kerja nantinya. Saya pikir itu budekan yang bisa saya aturkan, kurang lebihnya maaf. Sekali lagi terima kasih kepada budekan yang selalu diadakan pendidikan arahan dan selalu dekat dengan mahasiswa. dan selanjutnya mohon berkenan budekan untuk beri arahan sambutan dan tidak membuka kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maturun, Maturusun, terima kasih kepada Bapak Wadud yang kemahasiswaan, Bapak Trisulis Teono S.A.U.M.H. berkenan memberikan laporannya. Selanjutnya mohon berkenan Dekan Fakultas Hukum, Ibu Dr. Rodia SPD S.A.M.S.I. untuk memberikan arahan sepatah dua patah kata dan membuka acara. Kepada Ibu Dekan kami silakan. Maturun. Maturun, Miss Ayub, Mbak Ayub yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bahagia sekali karena saya bisa bertatap muka dengan mahasiswa berprestasi. Itu yang saya sudah mau setengah abad saja pengen menjadi muda kembali. Hanya satu muda kembalinya adalah untuk berprestasi dan meraih masa depan lebih baik. Yang saya sangat banggakan, ini tiga narasumber, Mbak Hesti dari Korea. Halo Alia, saya sampai malam-malam mengikuti Lomba Denok Kenang. Terima kasih, Mbak Hesti dari Korea. Dan Mas Triatmajah. Ya Allah, Ya Robi, semangat, Mbak, hebat. Dari Tokyo ini, Jepang ini. Orang seringkali ingin hidup di sana karena keteraturan, ketenangan. Tapi memang tidak ada yang sempurna. Ada kurangnya ini, tapi itu sangat subjektif. Tapi pasti ingin ke sana seperti apa. Luar biasa. Nanti menginspirasi. Dan kepada Mbak Arum, saya ingin membuka yang ada gambarnya. Mbak Arum, Suwasono. Yes, dari Nederland. Belanda, Liden. Itu adalah fakultas hukum yang tertua dan luar biasa bisa di sana. Karena Indonesia sejarah hukumnya adalah dari sana. Sistem hukum yang kita anut juga menggunakan sistem hukum yang berasal dari Belanda. Jadi pasti kita punya kuriositas yang luar biasa. Dan terhebat para pimpinan, tadi Pak Tri Sulistiono, WD3 yang selalu mendampingi. Jadi mahasiswa itu dinamikanya itu sangat dahsyat. Dari yang A sampai Z. Kalau saya sebutkan dari yang berprestasi, yang bermasalah, yang kadang tidak terpikirkan oleh kita, tapi faktanya ada. Tapi saya tidak bisa detail untuk mengatakan tentu saja. Tetapi itu memang tantangan seorang WD3. Jadi kalau WD3-nya itu punya kesabaran yang tinggi, itu memang harus. Kemudian super timnya Budian, yaitu pengembang prestasi mahasiswa fakultas hukum, kandidat dokter Ibu Dian Latifiani. Halo sista yang sangat sayang. Perlu nih Ibu, mohon doanya. Amin, Ya Allah. Beserta, Bu Ayub, Mas Ritwan, Mbak Bayang, Bu Doktor Ayu. Ini yang sudah kelihatan semua. Memang saya tugasnya menyapa, Mbak Arum, Mas Ritwan. Untuk menyemangati. Dan saya juga punya dua mahasiswa yang hari ini menjadi moderator, dan sekaligus menginspirasi Mbak Siti Faridah. Mbak Siti Faridah sering melanglang Bu Ana. Dan mahasiswa fakultas hukum punya artis ini. Dia sudah punya uang karena sudah jadi ambasador. Mas Faisal Bagaskara. Kemarin sudah ujian skripsi, dan dia mempresentasikan dengan menggunakan bahasa Inggris sangat fasil. Saya sudah publikasikan, saya share, banyak mengapresiasi. Yes, luar biasa. Dan yang terhebat, saya cintai, saya banggakan ini sudah bergabung. Ada 80, didominasi oleh mahasiswa-maiswa fakultas hukum punai, yang berprestasi, yang hari ini mereka mempunyai kuriositas untuk mendapat inspirasi dari tiga narasumber, Mastri, Mbak Arum, dan Mbak Alia. Saya merasakan menjadi seorang ibu dan punya anak, dan dia juga ingin meraih masa depan lebih baik, dan kemudian saya mentasbikan, ternyata setelah usia 50, saya sekarang hidupnya mengabdi ke anak. Yaitu bagaimana anak-anak saya, termasuk fakultas hukum, berprestasi. Apa peluang itu jauh lebih banyak dibandingkan zamannya saya di usia para mahasiswa saat ini. Jadi, kalau para mahasiswa saya tidak lebih berprestasi daripada zamannya saya, itu adalah sesuatu yang kurang tepat. Oleh karena itu, fakta tidak bisa terhindari. Tetapi memaknai fakta untuk berprestasi adalah semangat yang luar biasa. Jangan pernah kita mengeluh, atau bahkan kemudian menyalahkan orang lain. Tetapi yang ada dalam pikiran kita adalah bahagia, positif thinking, sehingga daya imun kita kuat, dengan gerak tubuh, karena gerak tubuh ternyata menjadi, merubah mindset kita, bahkan kemudian mood kita, dengan gerak tubuh yang semangat, kita akan menjadi orang yang selalu semangat, bahagia menghadapi masa depan, dan setiap hari dalam detik, menit, dan seterusnya. Oleh karena itu, saya mengapresiasi pertemuan ini memang harus ada, dan nanti Pak WD 3 bisa disambung dengan pertemuan berikutnya adalah untuk kertas kerja, apa langkah teknis follow up kegiatan ini, mereka harus melakukan apa, apa saja peluang yang bisa mereka peroleh, nanti dengan dibantu oleh timnya Budian, Bu Ayu, Bu Ami, Mas Ridwan, Bu Biah, dan Mbak Dr. Ayu. Soal itu dari saya, menjadi hebat adalah pilihan, dan pilihan itu adalah semangat hidup. Salam, bahagia, salam, doa, semangat Ibu untuk Mastri, Mbak Alia, dan Mbak Arum, serta semua mahasiswa hebat Fakultas Hukum, dan semua tim Pak WD 3. Insya Allah itu dari saya, dan saya buka secara resmi webinar bincang asik mahasiswa berprestasi dengan para kandidat master terhebat yang kita miliki. Semoga berjalan lancar, terima kasih, terima kasih, dan I love you. Soal siya Allah, yes, saya bangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih atas perkenannya, memberikan arahan, motivasi, serta doa kepada kami semua, Ibu Dikan. Selanjutnya, langsung saja saya serahkan kepada moderator atau pembandu bincang daring asik siang hari ini kepada Faisal Aditya Bageskara, Duta FH 2016, dan juga Siti Farida, mahasiswa berprestasi 2020, sepenuhnya. Silahkan. Baik, terima kasih Ibu Ayub atas kesempatan dan waktunya. Selamat sore semuanya, yang terhormat Ibu Dikan, Bapak Wakil Dikan, dan para dosen yang saya cintai, dan juga para peserta webinar yang mudah-mudahan pada sore hari ini diberi kesehatan dan keselamatan dan bisa mencari ilmu dan sharing bersama dengan para narasumber kita yang luar biasa ini. Untuk narasumber yang pertama, ini kita ada dari lulusan Fakultas Hukum UNES, yaitu Kak Hesti Alia, yang merupakan alumni dari FH UNES tahun 2018, dan juga seperti yang sudah disebutkan tadi, merupakan Duta Fakultas Hukum dan juga Duta Universitas Negeri Semarang. Beliau sendiri saat ini kemarin sempat menempuh web programming pada Seoul Institute of Technology and Education, yang merupakan program sebuah sertifikasi, dan mudah-mudahan Kak Hesti Alia berkenan untuk berbagi dengan kita semua bagaimana sih waktu menempuh pendidikan di sana, dan juga seperti apa cerita-cerita yang didapatkan dan pengalaman selama di Seoul sana. Oke, untuk Kak Alia, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, sebelumnya, selamat sore untuk Dekan dan juga para jajaran. Selamat sore juga Ibu Ayub, dan terima kasih kepada Panitia yang telah mengundang saya sebagai pembicara pada hari ini. Jadi sebelumnya itu, saya mengikuti kegiatan yang bernama Vocational Program, atau program kejuruan, di salah satu sekolah jurusan di Korea Selatan, yaitu Seoul Institute of Technology and Education. Jadi pada dasarnya program ini, sifatnya itu non-degree, bukan bersifat seperti kuliah yang mendapatkan gelar, seperti S1, S2, ataupun S3. Jadi begitu. Oke, Kak Alia, kita sambil sharing-sharing nih. Iya, boleh. Kalau boleh, kita sambil bertanya juga kepada Kak Alia, sebenarnya pada waktu itu, apa yang menjadi titik tolak para pematerinya atau Mbak Alia sendiri untuk akhirnya memutuskan mengikuti Vocational Program di Seoul waktu itu? Jadi yang pertama itu, tolak ukurnya pertama ingin meng-upgrade diri sendiri sih. Maksudnya, ketika kita bisa sekolah di luar negeri itu, banyak hal-hal yang bisa kita ambil. Yang pertama itu, kita juga bisa meningkatkan skill ataupun pengetahuan akademis di sana yang tentunya juga mungkin berbeda dengan yang di Indonesia. Kemudian yang kedua, kita juga pasti memiliki perspektif berpikir yang berbeda. lalu juga kita juga tentunya bisa mengasah kemampuan bahasa asing kita dan kita juga bisa merasakan budaya baru yang ada di sana. Jadi itu sih tolak ukur untuk sekolah di luar negeri. Baik, nah sebelum Kak Alia bisa mengikuti Vocational Program, pada waktu itu, proses seperti apa yang Kak Alia lalui untuk bisa ke sana? Jadi, untuk program ini sendiri memang diadakan setiap tahunnya di mana program ini itu adalah sebagai hubungan sister city antara pemerintah Jakarta dengan pemerintah Seoul atau Korea Selatan. Dan untuk program ini juga memang setiap tahunnya membuka jurusan yang berbeda-beda, tapi untuk tahun lalu yang saya ikutin itu hanya satu jurusan yang dibuka yaitu web programming. Untuk serangkaian prosesnya itu juga, yang pertama ada, tentunya ada seleksi dari administrasi, lalu ada tes fisikotest, dan juga medical check-up, dan yang terakhir itu ada wawancara. Jadi, untuk program ini memang tidak dibuka secara, terbuka maksudnya, tidak di-share secara media sosial, namun ada dua jalur gitu. Yang pertama, ada dari rekomendasi para alumni, lalu yang kedua juga kita bisa mencari tahu sendiri di pemerintah Jakarta. Jadi, untuk program ini memang dikhususkan untuk warga ataupun pemuda yang ada di DKI Jakarta, seperti itu. Wah, keren banget nih. Kalian berarti kita harus cari-cari juga ya, informasi nggak harus kita kemudian pasif, seperti itu. Jadi, kita juga harus aktif ya, Kalian. Iya, betul. Soalnya sekarang kan lebih baik kan kita lebih sering memakai media sosial, kita bisa cari-cari di media sosial juga. ternyata banyak program beasiswa untuk Korea Selatan itu sendiri. Dan ini, saya juga baru tahu kalau ada program beasiswa di KGSP atau Korea Conference Scholarship program seperti itu. Nah, oke, Kak. Sebelum ikut di seleksi web programming di Seoul, Korea nih, pernah nggak sih Kak Alia mengikuti mungkin program-program yang lain atau beasiswa yang lain dan mungkin Kak Alia pada waktu itu juga mengalami kegagalan. Nah, bisa kasih tips and trick nggak sih, Kak? Gimana sih caranya untuk bisa terus mencoba dan terus belajar atau seperti apa cara yang Kak Alia itu gunakan waktu itu? Jadi, sebelum tahu ada program ini juga pernah daftar. Ada salah satu juga cuman emang tidak beruntung jadi belum bisa keterima. Cuman, dari saya sendiri sebenarnya kalau misalkan kita gagal terus kita menyerah dengan kegagalan kita tuh kita bakal stuck ataupun kita bakal berdiam di situ aja kan. Tentunya kalau kita gagal tuh juga harus ikhlas aja. Ternyata tiba-tiba ada pemberitahuan kalau ada program ini yaudah saya langsung ikutin aja gitu. Gitu sih. Pokoknya waktu itu pasti pernah mengalami kegagalan ya sebelum mengikuti ini jadi tipsnya sih jangan menyerah aja sih harus terus cari informasi tentang beasiswa. gitu. Nah baik Kak Alia kan kalau misalkan kita melihat Kak Alia nih di Korea dan sedangkan kemampuan bahasa di sana tentunya kita mempertanyakan nih apakah harus memiliki bahasa Korea yang bagus juga atau memang sebenarnya dari program tersebut hanya dibutuhkan requirement-nya menggunakan bahasa Inggris aja seperti itu Kak. Tentunya selain bahasa Inggris kita juga harus menguasai bahasa Korea karena untuk pengajaran di sana semua berbahasa Korea mulai dari dosen ataupun gurunya mengajarkan itu full memakai bahasa Korea dan juga waktu kita ikut tes kan di sana sekolah tentu ada UTS kayak UAS seperti perkulian biasa itu juga soal-soalnya menggunakan bahasa Korea dan kemarin itu pas saya mengikuti program ini salah satunya itu harus bisa berbahasa Korea walaupun hanya cuman istilahnya berdialog ataupun berkomunikasi secara sederhana yang penting kita sudah bisa itu dan tentunya juga harus bisa membaca dan menulis oh jadi juga memang kita menyesuaikan tempat dimana kita memperoleh beasiswa ataupun program jadi kita juga gak harus melulu ke bahasa Inggris tapi juga kita juga harus bisa menyesuaikan bahasa yang ada di sana seperti itu ya Kak iya betul sebenarnya bahasa Inggris juga penting karena saya kemarin itu masuk di kelas internasional jadi cuman tidak hanya ada orang Indonesia saja tapi juga ada beberapa dari negara-negara lain dan mereka juga menggunakan bahasa Inggris seperti itu oke apalagi di sana pastinya banyak teman-teman nih yang udah belajar bahasa Korea sebenarnya ya namun Korea-nya dari drama Korea mungkin ya Kak nah gak menuntut kemungkinan kita juga bisa belajar dari banyak sumber gak hanya berasal dari mungkin kegiatan mengajar dan belajar tapi juga bisa dari mana aja nah untuk kalian untuk mempertahankan apa ya namanya kemampuan akademi kita gak hanya ketika belajar tapi juga ketika keluar di luar negeri tentunya kita dengan belajar pada lingkungan yang baru bagaimana cara Kak Alia beradaptasi dengan semua itu dan kemudian bisa tetap mempertahankan prestasi akademik yang Kak Alia miliki jadi ini sebuah prestasi juga sebenarnya dari delegasi-delegasi yang kepilih dari Indonesia itu selalu menjadi peringkat utama di sana dalam segi bahasa Korea seperti itu dalam suatu kelas dibandingkan dengan negara lain seperti itu sebenarnya bukan beban jadi lebih ke arah kita punya tanggung jawab sendiri untuk meneruskan hal itu tentunya juga setiap hari tetap selalu belajar bahasa Korea ataupun belajar yang kejuruan kita ambil ini jadi pokoknya kalau misalkan apalagi bahasa itu ya semisal kita nggak pernah berlatih ataupun tidak dipraktekan itu pasti bakal lupa kayak gitu sih yang penting intinya tetap ini aja mengikuti pelajaran dengan pasi di sana dan tetap belajar bahasa Korea gitu aja oke nah kalau misalkan kita bahas tentang pembelajaran nih Kak pastinya kan kita di sana juga pembelajaran full dengan bahasa Korea dengan kemudian lingkungan yang juga berbeda dengan Indonesia pastinya nah gimana Kak Alia bisa mengatur misalkan semacam study plan atau rencana belajar di sana dengan kegiatan membagi waktu tentunya di perkuliahan maupun di kegiatan Kak Alia pada kehidupan sehari-hari di sana untuk study plan sebenarnya memang setiap hari kita di sana itu mungkin cara ngajarnya sama aja yang di Indonesia kita jadi setiap hari itu diberi homework ataupun pekerja rumah gitu jadi kita setiap hari pasti belajar itu jadi kita punya dua kelas di sana jadi ada kelas bahasa Korea dan juga ada kelas penjurusan gitu jadi tetap aja sih kita kayak buat study plan buat selalu belajar dan soalnya mereka juga selalu ngasih kita kegiatan buat di rumah sebagai untuk mengasah kemampuan kita oke terima kasih kalian ini sebenarnya yang biasanya dipertanyakan nih untuk bagaimana caranya bisa lolos dari seleksi beasiswa atau seleksi program keluar negeri itu tips-tipsnya kayak apa sih misalkan tadi kalian juga sebutin ada seleksi administratif ada psikotest kemudian juga ada wawancara nah gimana sih kalian bisa berbagi sedikit caranya biar bisa lolos nih untuk mengikuti beasiswa atau mungkin program vokasional keluar negeri mohon izin cerita gak apa-apa ya jadi serangkaiannya juga cukup panjang pertama sebelum ini tips dari saya jadi sebelum kita mau meng-apply ataupun mendaftar di salah satu beasiswa yang kita inginkan khususnya yang di luar negeri itu pertama misalnya kita mau mendaftar di negara Seoul atau Korea Selatan ini tentunya yang pertama yang harus kita siapkan adalah satu bahasanya yang kedua serangkaian proses administrasinya tentu kita juga harus melengkapi terus juga disini kan juga ada tes psikotest tentunya juga kita harus mengikuti dengan alur yang ada dari pemerintah ataupun dari penyelenggara beasiswa itu dengan sangat baik gitu untuk biasanya yang di proses wawancara itu apa-apa saja yang ditanyain atau misalkan hanya seputar umum tentang kehidupan kalian atau tentang visi-visi ke depan ketika sudah mendapatkan program tersebut jadi wawancara jawab jadi wawancara ini ditanyain istilahnya kehidupan sehari-harinya seperti apa jadi dalam wawancara itu kita dari penyelenggara itu sudah ada hasil tes psikotest kita dan juga ada hasil dari tes kesehatan kita jadi kita ditanyain kenapa kita bisa begini kayak begini kayak begini gitu loh jadi mereka sudah ada daftar daftar pertanyaan dari hasil tes yang telah kita ikuti sebelumnya terus juga waktu itu sempat ditanya sedikit tentang bahasa korea jadi ini tuh mengetes apakah kita sebenarnya udah bisa atau belum dalam berbahasa korea seperti itu jadi memang sebelumnya di tes tes itu sebenarnya saling berkaitan ya kak ya jadi gak hanya tiba-tiba di wawancara itu kemudian out of topic tapi memang sudah bergandingan dengan tes tes yang lain seperti itu ya jadi kita harus mempersiapkan aja sih karena emang kita yang apply kita apply itu kan untuk di negara orang itu negara korea jadi kita harus pertama yang disiapin itu bahasa sih tentunya karena tanpa bahasa kita gak bisa mengerti apa sih yang mereka omongin kayak gitu jadi kita bisa bertahan hidup tuh gara-gara karena bahasa itu juga gitu nah kak Alia ini mungkin jadi pertanyaan dari saya terakhir ya kak Alia saya minta tolong ke kak Alia berikan pesan-pesan nih untuk adik-adik generasi milenial atau teman-teman audiens yang saat ini sedang nonton untuk dapat berpikiran progresif atau lebih terbuka ke dunia luar jadi di era milenial ini gak menutup kemungkinan negara asing juga penting jadi istilahnya bahasa asing itu juga penting yang pertama pokoknya kita selain bahasa Indonesia itu setidaknya harus menguasai bahasa asing satulah minimal sebagai pegangan bagi kita sendiri juga boleh bahasa Inggris ataupun bahasa yang lainnya terus yang kedua kita juga harus bisa ini sih untuk pikirannya juga harus bisa berubah untuk menjadi keadaan yang lebih baik maksudnya kita tuh gak boleh stuck di satu sisi aja tapi kita juga harus bisa mencari-cari peluang yang lain contohnya bisa cari-cari program beasiswa-beasiswa yang lainnya seperti itu kemudian karena kita juga ingin mempunyai pemikiran yang global tentunya kita juga bisa mendaftar di salah satu beasiswa juga dan pesan saya yang terakhir sih pokoknya ketika kalian punya mimpi dan mungkin itu terlihat impossible bagi kalian untuk direalisasikan tapi cukup percaya sama diri kalian aja sih kalau kalian ini bisa sejujurnya dulu aku saya sebelum mendaftar itu baru seminggu sebelum istilahnya proses ini berlangsung ini baru saja saya mempelajari bahasa-bahasa koreanya itu jadi sebelumnya saya tuh gak pernah tahu bahasa korea itu kayak gimana terus penulisan hangel itu kayak gimana gitu terus bagaimana cara berbicara itu gimana cuman misal kalau kita udah punya tekat yang kuat terus niat juga yang kuat itu pasti kita bisa gitu dan Alhamdulillah sekarang saya juga sudah lulus dari sana dan sekarang sudah berada di Indonesia gitu aja sih wih luar biasa banget ini pengalaman yang bisa dibagian ke teman-teman mudah-mudahan juga teman-teman bisa ngambil hikmahnya atau ngambil pelajarannya dan buat teman-teman semuanya nih yang mau bertanya ke kalian mengenai gimana waktu di Korea atau gimana sih waktu mendapatkan vocational program teman-teman juga bisa nanya di kolom komentar di kolom chat di aplikasi Zoom ini nah nanti kami akan membantu menyampaikan ke Kak Alia seperti itu Ateh gimana Sudah menyiapkan mungkin ada yang menanya ya ini dari pengalaman ini saya baca ya dari Bu Ayub untuk KHST Alia ini ada gak sih pengalaman yang tidak terlupakan ketika menempuh tadi di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang lalu mungkin sedikit tambahan apa ada perbedaan atau tidak antara sistem belajar yang ada di Korea dengan sistem belajar yang pernah Mbak Alia rasakan selama di FAUNES apakah ada culture shop yang Mbak Alia rasakan terus apa sih sisi-sisi baik yang memang harus kita ambil dari studi di LM sebenarnya untuk pengalaman di Fakultas Hukum itu banyak sekali pokoknya banyak sekali islahnya yang bisa saya ambil khususnya saya sendiri dulu tuh saya cuman anak kuliahan biasa cuman terus di Fakultas Hukum ini saya bisa mengikuti beberapa program mungkin Bu Ayub juga sebagai prasaran yang untuk menyalurkannya juga jadi saya ikut semacam duta fakultas gitu tadinya saya gak bisa berbicara di depan umum seperti ini itu bagi saya itu kayak mustahil aja kita bisa berbicara di depan umum terus itu mulai dari situ saya bisa belajar dan itu salah satu bisa jadi bekal kalian untuk wawancara nanti untuk sesi tanya-jawab dalam wawancara seperti itu sih untuk keberanian berbicara terus juga banyak sekali pokoknya saya mengucapkan terima kasih juga untuk Fakultas Hukum bisa membentuk pribadi saya juga semakin baik sampai saat ini juga untuk pelajaran di Indonesia ataupun di Korea sebenarnya itu sama saja mungkin kalau di sana itu lebih disiplin dalam waktu dan segalanya itu sih salah satu yang bisa saya ambil mungkin kalau untuk segi pelajaran itu sama saja untuk mungkin kehidupan sehari-harinya yang lebih kalau tersok di sana itu pertama orang di sana itu tepat waktu benar-benar tepat waktu satu detik pun lewat itu gak bisa bagi mereka dan tidak ada toleransi bagi mereka itu yang pertama pelajaran yang bisa saya ambil terus yang kedua tentunya budaya antri juga desainnya juga sangat bagus terus juga mungkin yang bisa kita ambil juga banyak masih banyak lagi sih sebenarnya gitu sangat luar biasa sih mendengar pengalaman dari Mbak Alya dari mulai ceritain dari proses-proses pendaftaran dari mulai dari Fakultas Hukum menjadi Duta hingga ikut daftar program vocational hingga akhirnya sekarang udah udah lulus ya Mbak udah sudah sudah berkerja sekarang ya itu proses yang sangat panjang banget lalu gimana sih Mbak menurut aku tuh kan susah banget ya buat seseorang buat kita tuh nanamin prinsip grit yang benar-benar bagus yang benar-benar kuat buat kita oke kita harus dapai visionary goals kita ke depannya itu mau ini kadang orang tuh di tengah jalan ada tawaran kerja misalnya Mbak aduh saya jadi daftar program scholarship yang ini gak ya saya jadi daftar program ini gak ya soalnya kadang di tengah tanah itu kita apply kerja atau apa terus ada yang diterima jadi malah itu malah jadi membingungkan gitu loh Mbak lalu apa sih menurut Mbak Alya yang harus kita tegakkan biar kita tuh punya visi yang kuat dan membiarkan hal-hal yang memang menjadi hambatan untuk mencapai visionary goals kita ya tadi intinya pokoknya kita kalau udah punya niat atau tekat yaudah satu tujuan satu tujuan gitu misalnya ada godaan-godaan yang datang itu kalau bisa dihindari dulu kita fokus satu tujuan dulu kayak gitu sebenarnya bahkan kadang sekeliling kita tuh bisa aja ada yang dukung kadang juga bisa aja gak ngedukungkan seperti itu pada intinya sih jujur pengalaman pribadi saya waktu saya cerita-cerita ke orang-orang banyak respon yang berbeda-beda pertama ada yang ngedukung saya untuk kuliah di luar negeri ataupun di Korea Selatan ada juga teman yang benar-benar kayak aduh ngapain sih keluar di luar negeri mending nemenin aja orang tua di rumah kayak gitu kalau kita terus dengerin apa istilahnya kayak kalimat-kalimat yang negatif yang mungkin bisa menjatuhkan kita buat menuju ke tujuan kita mending itu dihindari dulu jadi kemarin itu dari saya pribadi saya benar-benar hanya mendengarkan seseorang yang benar-benar mendukung saya gitu kalau gak ngedukung yaudah saya abaikan aja gitu terus juga yang paling penting doa orang tua juga itu sangat penting banget sih sebenarnya sebenarnya dan lingkungan keluarga itu juga penting banget buat kita kayak gitu nah Kak Alia ini ada pertanyaan dari salah satu audiens mengenai sebenarnya berapa lama durasi dari program yang Kak Alia ambil waktu itu di Korea Selatan oke untuk durasinya itu 10 bulan jadi saya berangkat Maret dan balik Indonesia itu akhir Desember dan berarti kurang berarti kurang lebih Desember sampai Maret gak 10 bulan ya pokoknya hampir 10 bulanan dan sebenarnya gak cuman belajar aja disana jadi kita juga diajak setelahnya kayak diajak untuk berkeliling mengenal-mengenal tentang budaya Korea gitu sih oke baik luar biasa buat teman-teman yang mau nanya lagi kita masih buka sesi tanya-jawab oh ini ada pertanyaan lagi dari salah satu audiens mengenai bagaimana cara Kak Alia belajar bahasa yang Korea itu dengan cepat sedangkan pada waktu itu Kak Alia bilang satu minggu baru mulai untuk intens bener-bener belajar bahasa Korea ya bener-bener untuk belajar bahasa Korea karena udah tekat pengen kesana gitu pertama saya itu kayak buat beberapa kosa kata itu saya print terus saya tempelin di dinding-dinding kamar saya jadi setiap saya mau tidur ataupun mau ngapain itu saya pasti ngeliat oh ini apa ini apa jadi ngapain dan itu juga kadang saya suka ngomong gitu sama orang kayak ngomong bahasa Korea terserah mereka mau ngerti apa nggak yang penting saya praktekkan aja gitu loh kayak yaudah terus setiap hari sih pokoknya setiap hari itu full nggak berhenti-berhenti belajar bahasa Korea sebelumnya sebelum tahu bahasa Korea ini juga sempat nonton drama kan pasti kalian juga sering nonton-nonton drama Korea jadi udah nggak asing lagi bahasa Korea tuh kayak gimana yang penting prakteknya aja sih kayak tulisannya gimana terus juga cara pelafalannya kayak gimana gitu kok yang penting niat aja oke makasih banyak Kalia mudah-mudahan tadi sharingnya dapat menginspirasi teman-teman dan mungkin buat teman-teman yang udah mulai belajar bahasa Korea dari drama Korea bisa mengaplikasikannya nanti untuk ikut program ke luar negeri di Korea Selatan ya Kak iya betul nah untuk pembicara selanjutnya akan dibimbing oleh teman saya rekan saya moderator satunya yaitu Siti Faride untuk kasih di Faride waktu dan tempat dimersilah terima kasih Kak Bagas jadi untuk pemateri selanjutnya ini beliau bernama Arum Hardianti pendidikannya sekarang sedang menempuh master kandidat Open and International Business Law dari Leiden University dan beliau juga merupakan salah satu alumni dari Fakultas Hukum Universitas Pajajaran untuk pengalaman kerja sendiri beliau sudah sangat profesional sudah jauh dari tahun 2009 sampai 2019 sempat menjadi asisten hukum di beberapa firma hukum dari tahun 2009 sampai tahun 2011 lalu sempat menjadi analis hukum di Kementerian Koordinator bidang perekonomian dari tahun 2012 sampai tahun 2018 dan yang terakhir beliau menjadi pasien advokasi spesialis dari tahun 2018 hingga tahun 2019 tahun 2019 jauh yang paling membanggakan Mbak Aruf ini juga beliau merupakan LPD PUR di tahun 2017 beliau juga aktif tidak hanya di bidang akademis tapi juga memiliki sebuah bio-interest terhadap isu-isu sosial. Di antaranya beliau juga aktif di organisasi dan menjadi ko-inisiator dari aksi Kotak Orange atau Charity Movement. Berikut ada sebuah video dari Lady University yang akan saya tayangkan. Mulai izin, apakah videonya sudah terlihat? Ya, terlihat sudah. Mungkin suaranya tidak kedengeran ya, jadi saya sambil kalian kasih tahu saja. Jadi kita ini ada, kampusnya ada dua, di Leiden dan di Den Haag. Ini kampusnya di Den Haag. Dan ini juga ada observatory building. Ini law school-nya, ini law school-nya yang di Leiden. Jadi ini dulu gedung anak sains. Nah, di sini itu purpose-nya, ini untuk ruangan mood court. lalu ini tempat purpose-nya. Jadi di sini biasanya kita belajar di sini. Nah, ini ruangan untuk presentasi biasanya untuk kelas-kelas tertentu. Ini juga pernah dipakai untuk Einstein, dulu pernah ngajar di situ. Karena dia dulu pernah sempat jadi beberapa kali dosen tamu. Ini salah satu pendiri ya, dia Clever Ringa. Ini untuk ruangannya. Ruangan apa, meeting ya saya kayak gitu. Lebih kurang seperti itu. Lalu, ya, itu juga sekian ngetuk dari Leiden. Biar teman-teman terinspirasi ya. Sangat luar biasa sih videonya. Benar-benar ngebuat saya jadi makin pengen nih buat sekolah di Leiden, Mbak. Ayo, Clever. Ya, Mbak. Insya Allah. Mungkin langsung aja ya, Mbak. Nah, ini sebenarnya itu untuk, bagi saya, untuk belajar di luar negeri itu sulit ya. Karena banyak tahapan yang memang harus saya dalami terlebih dahulu. Dari mulai pendidikan, monitoring, dari mulai bahasa, lalu banyak hal-hal lagi yang perlu dipersiapkan seperti baik itu IELTS atau sesara-sara administratif lainnya. Nah, mungkin ini saya membutuhkan waktu yang nggak sebentar untuk mempersiapkan itu semua. Dan menurut saya, kita juga diperlukan pengalaman kerja atau pengalaman organisasi yang mantap untuk bisa menjadi sebuah awardee. Nah, apa sih, kan ini, Mbak, ini banyak banget ya pengalamannya dari mulai pengalaman kerja, terus pengalaman organisasi, dan sebagainya. Lalu, apa sih yang menjadi titik tolak Mbak Arung ini untuk akhirnya memutuskan untuk tahun 2020 ini kuliah di Leiden University? Jadi, sepertinya perjalanan panjang ya saya untuk akhirnya memutuskan kuliah. Mungkin ada beberapa teman yang kalau misalnya habis selesai kuliah, S1 langsung pingin kuliah S2. Kalau saya dulu pilihnya kerja dulu, baru pikir nanti deh. Nah, jadi sampai ada momen di mana saya pikir kayaknya saya harus mengembangkan diri saya lagi, makanya saya ambil kuliah, kuliah S2, dan saya merasa kayak kemana ya kuliahnya, gitu kan, baru pikir. Dan fokusnya di mana ya, gitu. Karena kita kan harus spesifikasi ya untuk ngambil S2-nya, mau fokus apa, dan saya sesuai dengan bidang kerja saya waktu itu. Sebelumnya saya ke Leiden, sebelum saya pilih ke Leiden, semestinya saya pilih ke US. Dan saya pinginnya tuh lebih ke bidang teknologi, karena background saya dulu di situ. Tapi ternyata mungkin nggak ke situ juga jalannya, kan. Jadi akhirnya saya pilih Leiden, gitu. Jadi ya prosesnya cukup panjang sih, sampai akhirnya saya bisa ke Leiden, gitu. Oke, gitu ya Mbak. Lalu, kan Mbak ini award di tahun 2017 nih, apakah pertama kalunya Mbak nge-apply scholarship dari LPDP itu langsung keterima? Mbak udah beberapa kali nih, coba. Lalu apa sih tipsnya biar kita ini bisa lewas nih LPDP, baik itu LN maupun DN? Semestinya saya kalau bilang langsung keterima, ya nggak juga. Saya juga pernah gagal. Jadi, karena sebelumnya saya kan pingin ambilnya ke US. Kebetulan saya udah dapet LOA dari Universitas di California, tapi saya nyari funding-nya, ya kan. Nyari funding-nya, ternyata untuk nyari funding-nya itu nggak gampang, karena kuliah di US cukup mahal, ya. Dan biaya hidupnya sangat-sangat mahal juga. Jadi, mikir-mikir walaupun dapet misalnya bisa. Jadi, di sana juga ada program untuk dapet beasiswa khusus mahasiswa dari Asia gitu. Itu mereka ada beasiswa tersendiri, cuman tetap aja kalau dihitung-hitung masih mahal juga bagi saya. Jadi, saya coba cari funding lagi yang lain. Saya coba dua kali untuk universitas yang di US, karena saya merasa udah dapet LOA-nya, yaudah kenapa enggak. Saya coba di LPDP dua kali. Ternyata waktu itu nggak sesuai juga. Mungkin itu bukan jalannya. Jadi, saya ambil lagi baru coba yang ketiga kali, terus saya ganti universitasnya. Karena mungkin bukan itu jalannya, kan. Yaudah, saya coba aja ganti universitasnya mungkin di Leiden, di Eropa. Waktu itu saya pikirnya, yaudah lah kalau nggak di US, berarti saya di Eropa. Yaudah, kalau gitu saya ambil di Eropa. Saya maunya bagaimana pilihannya kalau yang international class itu di Inggris sama di Belanda. Nah, akhirnya saya pilih Belanda, karena di Belanda mungkin lebih bisa kemana-mana juga. Kalau di Inggris kan, dia negaranya kan di Kepulauan sendiri, kan. Dan juga ada isu-isu Brexit itu juga. Jadi, saya pilih ke Belanda. Dan Belanda juga kita belajar hukumnya dari, maksudnya kita krut hukumnya kita juga dari sana. Akhirnya saya pilih Belanda. Dan saya apply aja itu. Waktu itu saya belum ada LOA. Waktu itu LPDP masih belum mewajibkan ada LOA, kan. Akhirnya saya apply aja untuk yang ketiga kalinya. Yaudah, akhirnya ternyata diterima, gitu. Baru sibuk dia jadi LOA, gitu. Gitu, sih. Oh, berarti memang prosesnya nggak sekali langsung lolos gitu ya, tapi mencoba lagi, gagal mencoba lagi. Iya, saya coba lagi, gitu. Lalu, untuk mengenai bahasa-bahasa yang digunakan dalam pembelajaran, Mbak Un, apakah bahasa yang digunakan hanya bahasa Inggris, atau memang kita harus memiliki kemampuan bahasa lain, misalnya bahasa Belanda, atau ada bahasa ini yang memang harus diwajibkan? Kalau untuk bahasa pengantar, di sini pakainya bahasa Inggris. Jadi kita kelas selalu bahasa Inggris, cuman memang kalau bisa bahasa Belanda itu merupakan suatu advantages, karena di sini kita sehari-hari juga untuk itu bisa pakai, harus lebih enak pakai bahasa Belanda, walaupun di sini orang-orangnya ya secara umum mereka sangat pasih bahasa Inggris, tapi akan lebih bagus lagi kalau bisa bahasa Belanda. Ditambah lagi, kalau memang ingin berkarir di hukum dan di sini, itu juga sangat disarankan kalau bisa bahasa Perancis. Karena beberapa organisasi internasional itu mereka akan melihat juga kalau misalnya seorang itu bisa bahasa Perancis, literatur juga ada beberapa yang bahasa Perancis juga. Berarti memang kemampuan bahasa ini lumayan menjadi kunci banget ya Mbak Utwisa, kita sukses belajar atau study di luar negeri ya? Iya. Kan untuk belajar bahasa Inggris atau bahasa-bahasa yang lainnya, misalnya bahasa Perancis atau bahasa Belanda kan enggak membutuhkan waktu yang enggak cukup lah kira-kira untuk waktu pendek, kira seberapa bulan untuk kita belajar sepasih itu sampai fluens. Tapi gimana sih Mbak cara terbaik kita untuk mempersiapkan ketika kita ingin, misalnya saya pengen study delay dan cara terbaik saya untuk mempersiapkan bahasa asing ini, kita harus mulai start dari mana dan sejak kapan? Saya bilang, kok bisa sih start dari? Saya tuh mulai, kalau saya pribadi saya mulainya karena sambil kerja ya, itu cukup membagi waktunya emang cukup challenging menurut saya, karena tuntutan kerjaan itu enggak gampang juga untuk dipenuhi dan harus keluar kota juga dan segala macam itu. Tapi usahakan kalau bisa tiap hari belajar bahasa Inggris, kalau pun enggak bisa sempat belajar, paling enggak dengerin lagu ke, atau terekspos lah dengan apapun yaitu bahasa Inggris, dan berani ngomong pakai bahasa Inggris. Terserah itu grammarnya mau salah, mau enggak, yang penting jangan takut mencoba gitu aja. Mantap nih untuk tips-tipsnya, sangat membantu. Lalu kira-kira kan kita sama-sama nih belajar, kira-kira ada enggak sih perbedaan belajar maupun dari segi materi dan sebagainya antara di Indonesia dengan Belanda? Semestinya kalau untuk secara materi itu berbeda sekali, karena saya belajar hukumnya beda, karena ini kan beda hukum, jadi hukum negara kan beda-beda ya, dan di sini saya juga belajar hukum Eropa, jadi itu saya enggak tahu sama sekali hukum Eropa itu seperti apa, dan itu saya belajar dari nol yang namanya hukum Eropa itu apa, sampai akhirnya ya memahamilah, saya enggak ahli, cuman saya memahamilah tahu bagaimana itu hukum Eropa itu bisa ada, dan itu mengatur hukum-hukum domestik di negara-negara EU ini. Daru, di sini juga anaknya itu, teman-teman saya ya, saya melihat mahasiswanya itu sangat apa ya, sangat rajin belajar. Jadi mereka ini kayak, kalau di Indonesia mungkin kita jarang ke perpus ya, kalau di sini itu tiap hari itu ke perpus, sampai dalam masa pandemi kayak gini, itu kemarin perpus kan sempat tutup ya, dan itu jadi kayak satu masalah bagi mahasiswa, karena kenapa perpus tutup gitu, dan itu kayak jadi fenomena di mana perpus itu tempat satu berkumpul, untuk belajar, dan sekarang akhirnya perpus sudah buka, tapi kita harus reservasi untuk datang ke perpus. Saya cuma ngebayangin kalau di Indonesia, itu gimana kayaknya, saya melihat, enggak tahu ya pada zaman saya dulu kuliah, melihat ke perpus itu jarang, enggak tahu apakah itu masih, sampai sekarang anak-anak jarang ke perpus, saya harap sih sekarang semakin rajin baca ya, dan ya itu sih, jadi kayak tingkat mereka rasa untuk belajarnya, untuk ngejar pendidikannya itu benar-benar tinggi, di sini tuh kayak work hard, play hard gitu, jadi walaupun gimana pun mereka mau main atau apa, tapi belajar itu tetap, bahkan sampai saya juga merasa kayak, dan teman-teman tuh kalau misalnya enggak belajar itu, ada rasa feeling guilty enggak belajar, bayangin sampai bisa kayak gitu, karena memang kita dididik harus bisa baca semua literatur itu, yang tiap hari, tiap kelas itu, tiap seminar itu kan pasti ada PR-nya, dan sebelum kita masuk kelas, kita harus baca kasus dan literatur juga. Berarti banyak banget culture shock yang beda, yang bikin mbak kaget, wah di Indonesia ini kayak gini, enggak nih, soal purpose aja yang tadi misalnya yang simple, di Indonesia tuh jarang banget, atau bahkan enggak sampai sebegitunya orang-orang, keterikatannya terhadap perpustakaan, sedangkan di Leiden itu sebegitunya, lalu ada enggak sih mbak hambatan-hambatan yang mbak rasain selama kuliah di Leiden? Sebenarnya kalau hambatan tuh pasti ada, tapi ya dijalanin aja, yang penting kita bisa adaptasi ya, pertama kalau dari masalah, apa namanya, bahasa yang pasti kita harus bisa berani, karena kita juga dituntut untuk, enggak cuma secara writing, kita misalnya ujian, tapi kita juga ada yang namanya presentasi, terus sometimes juga kita ada, kayak peradilan semunya, kita dalam bahasa Inggris, itu kita juga harus bisa, dan itu enggak harus kita mikir, grammarnya harus gimana, karena kadang-kadang kita suka mikir, oh grammarnya benar enggak sih, enggak sih, enggak harus gitu juga, yang penting ngomong aja, dan apa yang kita masuk tuh tersampaikan, lalu dari teknis ya, mungkin itu tadi, hukumnya kita beda ya, karena saya ambil bidang hukum, jadi hukumnya itu beda, jadi kita mesti lihat kira-kira, aplikasinya seperti apa nanti, dengan kalau saya balik ke Indonesia, gimana gitu kan, itu juga, cara pandangnya, terus bagaimana hukum mereka bisa, begitu majunya gitu kan, itu banyak sih, tapi semua itu dijalanin aja, dan ya sampai hari ini sih, baik-baik aja ya, gitu. Jadi seperti itu ya Mbak, oh ya, Mbak ini ada sedikit pertanyaan, dari Ibu Ayub, ketika pertama kali, Mbak Arum ini tiba di Leiden, apa sih adaptasi tersulit, di bagian apa yang Mbak rasain? Pertama mungkin saya, karena saya dulu tinggalnya di Jakarta ya, jadi pertama kali ke Leiden, ngeliat jumlah penduduknya tuh, nggak sebanyak Jakarta, jadi saya agak kaget, dan itu waktu itu lagi summer, jadi apa namanya, kalau di summer, di sini kan banyak yang pada liburan kan, jadi beneran kayak sepi, sepi banget waktu pas ke sini, kecuali kalau lagi sekarang, karena lagi pandemi, jadi pada nggak kemana-mana, jadi masih banyak orang, cuman kalau misalnya tahun kemarin itu, beneran nggak terlalu banyak, bayangin dari jumlah penduduk Jakarta, yang 20 jutaan itu, terus ke jumlah penduduk yang di Leiden, yang hanya sekecil itu, lalu yang kedua, yang paling harus bisa adaptasi itu cuaca, cuaca karena di sini Leiden itu, berangin banget, walaupun terlihat panas, tapi anginnya tuh cukup kencang di sini, terutama kalau misalnya juga lagi musim dingin, itu juga, apa namanya, di sini, di tempat saya sih nggak kena yang namanya salju, cuman anginnya kencang aja, dan itu bawaannya kan, kalau mau belajar, mau ke kampus, itu, apa ya, ngeliat suasananya di sana gelap, padahal udah pagi jam 7, jam 8, tapi itu harus tetap bangun, dan mau nggak mau, kalau di sini cuacanya juga sering hujan, kalau pun hujan, di sini tuh orang tuh nggak jadi alasan, yang namanya untuk nggak pergi ke suatu tempat, jadi hujan itu bukan menjadi alasan untuk kita bolos kuliah, ya kalau hujan yaudah kuliah aja gitu, ya naik sepeda ya ke kampus, itu yang terjadi di sini, jadi karena hujan itu kayak tiap hari, hampir tiap hari ya, kalau misalnya pas lagi musim-musim bunggur gitu, oke gitu ya, gede banget ya Mbak Antara, di Indah sama di Belanda, gimana nih Kak Bagas, Kak Bagas tertarik nggak untuk belajar di Leiden, barangkali kan ini udah lolos kan DSH, udah siap nih untuk apply LPDP atau dan yang lainnya, siap deh nih? Wah sebenarnya tertarik banget sih untuk Kak Arum tadi, apalagi dengan siklus di mana pembelajaran hukum di sana juga lebih variatif, dan apalagi kita juga belajar tentang satu frekuensi hukum di sana, dan Belanda merupakan salah satu, ibarat kalau kita bahas nih buyut-buyutnya dari ilmu hukum juga, nah pastinya kita juga tertantang ya, dengan circumstances bahwa di sana kita juga harus lanjut belajar, kita harus tetap punya semangat yang tinggi, walaupun ada kendala apapun di jalan, itu bukan merupakan excuse buat kita untuk tetap semangat buat menuntut ilmu, kayak gitu ya Kak ya. Iya, iya, benar sih, jadi pokoknya apa pun yang terjadi, yaudah kalau emang belajar, ya belajar aja, mau cuacanya gimana, ya harus belajar gitu, jangan kegagasan gitu, betul, betul, betul. Nah Kak Arum, sekarang nih ada pertanyaan juga nih, Kak Arum kan sebagai award di LPDP ya Kak? Nah kemudian pada saat Kak Arum melakukan seleksi LPDP itu, kan biasanya nih orang itu, mungkin bagian tersebut adalah salah satunya di wawancara. Nah, ada nggak sih tips dari Kak Arum untuk melewati sesi wawancara, atau dengan cara seperti apa waktu itu Kak Arum bisa lolos? Mungkin sih kalau saya tips pribadi ya, saya udah tiga kali. Saya kalau pas wawancara, saya hanya, pertama sih yang pasti doa dulu ya, maksudnya kita, dan doa dari orang tua itu penting. lalu persiapan mental, lalu kita juga harus belajar, misalnya dengan kita sendiri, kalau misalnya udah berpengalaman kerja, biasanya mereka akan tanya soal pengalaman kerja kita. Mungkin kalau misalnya masih baru lulus, sesuai dengan akademik kalian seperti apa, mereka akan tanyakan seperti itu. lalu misalnya ada pertanyaan dalam bahasa Inggris, atau bahasa Indonesia, kalau saya pribadi lebih memilih, sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh penginterviewer. Jadi misalnya mereka nanya dalam bahasa Inggris, saya jawab dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya mereka nanya dalam bahasa Indonesia, saya jawab dalam bahasa Indonesia. Kayak gitu aja sih. Selebihnya balik lagi ke diri kalian, kalau misalnya sejauh ini, pertanyaan itu tentang diri kalian sendiri. Bagaimana misalnya kalian bisa hidup di luar negeri, apa yang harus kalian lakukan, terus background kalian, ya kayak gitu sih, lebih kurang. Dan ya udah, percaya diri aja. Berarti selama paling nggak nih, Kak Arum kan udah tiga kali pasti, pengalaman juga sudah dari tahun ke tahun, mulai belajar dengan seleksi yang udah ada, dan pastinya memperbaiki sesi-sesi yang udah dilewati sebelumnya gitu ya, kak ya. Iya, iya, iya. Jadi ya, tapi ya udah, dijalanin aja sih. Yang pasti kalaupun misalnya gagal, gagal itu ya udah dicoba lagi aja. Yang penting don't quit, keep moving forward. Karena kita nggak tahu, kita nyampe-nya, yang penting tujuan kita satu kan. Waktu itu saya tujuannya, yang penting saya kuliah di luar negeri. Yaudah, mungkin United States bukan yang ditakdirkan untuk saya. Betul. Jadi, ya udah, mungkin saya harus cari negara lain, tapi saya tetap ingin kuliah di luar negeri. Jadi, terus aja, maksudnya, keep chasing your dream, apapun yang itu terjadi. Kalaupun misalnya gagal, ya coba lagi. Gagal itu bagian dari proses kok. Betul. Nah, Kak Arum, ini ada lagi yang pertanyaan buat Kak Arum. Kak, studi di Leiden itu, by research atau by course ya? Kemudian untuk apply di universitas salah satu di Belanda, misalkan, apakah ada fee yang harus dibayarkan? Nah, gitu Kak. Jadi, kalau di tempat saya itu, kita by, apa ya? By research. At the end, kita harus ada tesis juga. Jadi, kalau di US kan hanya sampai course aja ya, maksudnya tidak ada tugas akhir kalau di US itu. Cuman kalau di Leiden, kita ada tugas akhir, kayak skripsi juga, cuman ya ini tesis lebih pendalaman lagi. bedanya kita enggak perlu defense. Jadi, kalau misalnya kita di Indonesia, kita perlu sidang, kalau di sini enggak, kita enggak perlu sidang. Tapi ya, apa namanya, research-nya cukup lumayan juga ya. Maksudnya, mereka maunya seperti apa gitu, itu lumayan juga duntutannya gitu kan. Lalu, untuk apply di sini, ada fee tentunya yang harus dibayarkan. cuman dia itu, kalau untuk di Leiden, Leiden sendiri, dia, misalnya kita apply, kita bayar fee, kita boleh pilih dua jurusan yang kita mau. Jadi, misalnya kita udah apply satu jurusan, ah, hukum, misalnya ambil hukum, tapi hukum apa, misalnya mau ambil hukum, kayak saya bisnis, tapi saya bisa apply juga untuk berikutnya, untuk hukum, misalnya, teknologi gitu. Itu kita cukup bayar satu kali aja. Oh iya, Kak. Kak Arum, kalau ini lebih ke pertanyaan saya pribadi sih ya. Karena saya juga kebetulan sedang, pengen juga nih, Kak Arum menerima beasiswa dari LPDP. Nah, Kak Arum, kenapa sih Kak Arum pilih beasiswanya adalah LPDP? Nah, atau mungkin Kak Arum bisa cerita nih, benefit apa yang didapatkan dari beasiswa yang Kak Arum dapat dengan bedanya dari beasiswa-beasiswa lain. Atau kan dari segi pembiayaan, atau kemudian dari fasilitas yang diberikan, itu seperti apa sih, Kak, kalau dari LPDP? Mesti ya, kenapa saya pilih beasiswa LPDP dibandingkan yang lain, karena baik lagi saya negaranya maunya di mana. Ya kan? Kalau misalnya di Belanda, itu pilihannya yang saya tahu. Yang saya tahu itu selain LPDP, yaitu Stunet. Ya kan? Nah, bedanya waktu itu Stunet, saya belum ada LOE. Saya yang belum ada LOE, jadi saya apply-nya ke LPDP. Waktu itu waktu untuk Stunet juga sangat terbatas waktu itu. Jadi saya nggak sempat untuk cari apa namanya, universitas. Akhirnya ya udah, saya apply ke LPDP dan ternyata ya masuk gitu. Jadi balik lagi ke negara mana yang kita kita mau dan cari beasiswanya. Gitu aja sih. Berarti nggak harus melulu kita cari yang mungkin beasiswa dari pemerintah RI, tapi juga bisa berupa beasiswa yang diberikan dari kampus yang kita mau ataupun dari pemerintah luar negeri yang kita tuju ya, Kak? Iya. Karena banyak banget beasiswa juga dari pemerintah luar negeri kan yang untuk Indonesia juga ada. Jadi rajin-rajin tuh cari yang namanya beasiswa. Oke, oke. Mantap banget nih. Ini buat teman-teman sekaligus info buat cari beasiswa tuh nggak hanya ada di dalam negeri, tapi juga ada dari universitas yang kalian pengen maupun juga dari pemberian fasilitasi pemerintah yang ada di luar negeri juga. Gitu ya, Kak Siti Farida gimana nih? Udah mulai ada gambaran belum? Udah sih luar biasa ini. Buat Nata nanti ke depannya itu udah tergambar nih sama ceritanya Mbak Alya terus peparannya Mbak Arum juga. Saya nggak sabar nih satu pemateri lagi yang ngebahas. Baik, baik. Makin aja kelewasan saya mengenai beasiswa dan kuliah di luar negeri. Wah, luar biasa banget. Ini kita makasih banget untuk Kak Arum udah berbagi tentang perkuliahan yang didapat di Leiden. Mudah-mudahan teman-teman bisa terinspirasi dan juga bisa berangkat bareng mungkin bareng Kak Arum nantinya ya. Kak Siti Faridah. Iya, amin. Makasih banyak Arum. Sekali ini kita lanjut ke narasumber kita yang ketiga. Wah, ini sangat luar biasa nih. Kita sapa dulu. Selamat sore Kak Triatmaja. Selamat sore Mas Bagas. Wah, gimana kabarnya di sana? Suhunya dingin atau anget atau gimana? Wah, ini udah mulai masuk musim panas sebetulnya. jadi udah 29, terus nanti bakal naik sampai 36 degree di bulan Juli lah atau Agustus. Wah, berarti selisih sedikit sama UNES kali ya, Gunung Pati. Kak Triatmaja. Nah, biasanya nih kalau manggil Kak Triatmaja ini Mas Aat. Nah, gitu ya? Iya. Mas Aat ya? Mas Aat. Oke, Mas Aat, kita buka dengan sedikit CV dari Mas Aat yang saat ini sedang mengambil S2 di Master Candidate Urban Engineering di University of Tokyo. Mas Aat ya? Dan lulusan dari S1 Institut Pertanian Bogor ya, Mas? Iya. Dan prestasinya Mas Aat ini luar biasa sekali banyak teman-teman. Jadi, Mas Aat merupakan awardee dari ADBJSP yaitu Scholarship Asian Development Bank dari Japan Scholarship Program tahun 2018 dan 2020. Kemudian Mas Aat juga merupakan aktivis dalam organisasi yang merupakan Ketua PPI di Todai atau Tokyo. Nah, Mas Aat juga Ketua dan Founder Yayasan Generasi Hijau Indonesia tahun periode 2016 dan 2018 dan juga ini sepertinya Mas Aat adalah satu frekuensi dengan Kasiti Faridah merupakan mahasiswa berprestasi FNIPA di IPB tahun 2015. Betul ya, Mas Aat? Iya, betul. Alhamdulillah. Wah, luar biasa sekali. Profilnya aja ini udah bikin inspirasi buat kita semua mungkin ya. Nah, Mas Aat bisa cerita sedikit nih Mas Aat gimana ceritanya pada waktu itu Mas Aat dari IPB kemudian memutuskan untuk mengambil S2 di Tokyo. Gimana ceritanya Mas Aat? Ya, kebetulan kita di IPB itu ada asrama ya setahun dan kita itu tinggal satu kamar itu perempat sama teman-temanku. Itu salah satu teman saya yang menginspirasi saya awalnya. Tapi sebelum itu saya berangkat dari SMA itu memang pengen ke Jepang kuliah lanjut gitu. Kemudian ketemu teman yang satu frekuensi lagi. Jadi mau nambah gimana ya? Menambah informasi sekaligus kalau cerita sama-sama satu frekuensi biasanya itu menggebu-gebu gitu loh. Ya, begitu. Terus ketemu lagi dengan salah satu dosen awalnya beliau benar-benar baru pulang dari Jepang S2, S3 itu baru masuk di kampus dan saya tahu beliau dari Jepang saya datangin beliau kemudian saya bilang Pak, saya mau ke Jepang beliau ketawa kamu masih semester 5 waktu itu waktu itu saya masih semester 5 ya Pak, saya janji mau ke Jepang dan beliau yang ngasih rekomendasi saya ke sini dan Alhamdulillah saya membuktikan ke beliau berarti emang sudah ada kepengenan dari Mas Saat sejak bahkan belum dari lulus ya Mas ya? Ya, sejak dari SMA memang kalau ke Jepangnya ya saya pengen ke Jepang dari SMA Oke kenapa Mas Saat nih saat ini kan lulusan waktu itu dari Sarjana Science ya Matematika dan Pak ya kemudian Mas Saat memutuskan untuk mengambil jurusan di Urban Engineering kalau Master Candidate Urban Engineering kenapa sih Mas Saat waktu itu memilih ke jurusan itu dan kenapa di University Tokyo ya pertama sebelum saya ke Jepang ini saya sempat kerja selama 4 tahun saya menirikan konsultan company di Bogor dengan kawan-kawan dan dosen juga dari kegiatan kerjaan itu saya banyak berinteraksi dengan orang-orang gitu lah termasuk orang-orang dari UN dan juga United Nations maksud saya UNDP, UNICEF kemudian juga sama orang-orang kementerian kemudian dari situ banyak topik-topik atau isu-isu yang ada di Indonesia ini yang saya relatekan dengan Jepang terutama soal teknologi engineering dan saya lihat-lihat apa namanya dari berbagai isu tadi saya kira Jepang selain jadi negara tujuan saya saya melihat Jepang juga jadi salah satu yang memang high-tech bagi saya ya mungkin bisa disari juga referensinya bagi teman-teman dan kenapa Tokyo Daigaku atau Todai kita nyebutnya Todai ya Tokyo Daigaku itu saya melihat Tokyo Daigaku ini kan jadi salah satu kampus terbaik di Jepang sendiri dan salah satu peringkat juga salah satu dari 30 terbaik di dunia makanya saya pikir saya harus cari yang terbaik di Jepang berarti memang waktu itu Mas Aat sendiri sudah menargetkan memang karena Universitas Tokyo ini juga salah satu yang terbaik di Jepang kemudian Mas Aat apply ke sana gitu ya ya nah Mas Aat di Jepang dengan di Indonesia hampir-hampir mungkin kalau nggak salah dengar sama-sama disiplinnya kayak di Korea mungkin ya Korea Selatan kayak Mbak Ale tadi bilang apalagi masyarakat Jepang yang benar-benar punya sifat disiplin yang tinggi nah untuk environment atau situasi lingkungan yang Mas Aat dapatkan ketika di Jepang dan di Indonesia dari segi pembelajaran dan mungkin lifestyle atau gaya hidup seberapa signifikan sih mas perbedaan yang terdapat di Indo dan di Jepang iya kalau di sini kebetulan saya di Tokyo ya metropolitannya jadi harga-harganya cukup mahal kalau dibandingkan di Indo jadi salah satu tantangan juga bagi kita kemudian kalau pembelajaran terutama saya membandingkan coba membandingkan yang S1 pernah saya alami dengan yang saya tahu S1 di sini jadi kalau di sini kita nyebutnya B kalor atau B kemudian Master M kalau saya ini Master tahun ke-2 jadi M sebutnya M2 nah kalau S1 itu B4 atau kalor tahun ke-4 itu baru masuk ke laboratori jadi dia lebih dispesifikan mau masuk ke laboratori bagian bidang apa sama dosen atau sensei-nya siapa itu nah itu dari situ nah kemudian selama setahun itu mahasiswa tadi yang B4 tadi itu biasanya ada pertemuan satu minggu sekali minimal sama pembimbingnya untuk menanyakan progres selain itu juga ada kita sebutnya Zemi atau Seminar nah itu tiga kali kalau nggak salah tiga kali kalau S1 itu di satu semester per semesternya nah dia menyampaikan progres kepada semua mahasiswa dan semua profesor di Departemen itu jadi kayak mungkin kalau di Indonesia juga kita nyebutnya seminar ya itu bukan sidang tapi seminar gitu nah itu perbedaannya sih kalau untuk Master sendiri saya mulai masuk itu sudah langsung reset saya nggak tahu kalau Master di Indonesia tapi di sini masuk langsung reset kemudian resetnya itu 16 SKS diambil setiap semester 4 SKS per semester jadinya itu sama kayak mahasiswa B4 tadi presentasi kemudian pembimbingan kemudian juga tambahannya itu ada lab meeting kita nyebutannya jadi kita menyampaikan progres kita tapi dengan teman-teman satu lab dengan profesor dan asisten profesor di lab yang sama gitu nah kalau kuliah juga kita ngambil wajib 14 SKS untuk S2 gitu berarti kurang lebih kalau dalam sistem pembelajarannya ada juga sidang ada juga penelitian tesis cuman kalau di Jepang di awal ya masa kalau tadi S2 yang di awal jadi masuk ini tergantung jurusan jadi tidak spesifik ke Jepang atau Tokyo atau University of Tokyo tapi ke jurusan saya ini contohnya masuk udah langsung riset ngambil topik apa jadi masuk lab langsung gitu ngerjain riset sekaligus kuliah gitu berarti dicicil udah dari awal gitu ya ya benar dicicil nah Mas Aat nih kan adalah awardee dari ADB JSP nih scholarship dari Asian Development Bank dan Japan Scholarship Program gimana ceritanya waktu itu Mas Aat bisa diteriman sebagai salah satu pilihan kandidat dari Indonesia yang kemudian diberangkatkan ke Jepang melalui beasiswa ini sebelum saya ceritakan saya sempat menuliskan cerita saya di Indonesia mengglobal saya gak tahu kalau teman-teman mungkin mungkin tahu itu saya coba share di di chatbox ya oh iya ya jadi ini salah satu yang menginspirasi juga dari Indonesia mengglobal saya baca-baca gitu awalnya saya kerja tadi kan yang sama konsultan komedi kemudian kerja sama Bapak Penas waktu itu dan menemukan sensei atau calon supervisor yang sekiranya cocok dengan interes kita lalu saya hubungi beliau dan Alhamdulillah dapat LOA letter of acceptance tadi dan EDB ini syukurnya sudah bekerja sama dengan departemen saya gitu nah jadi kalau mau mencari beasiswa juga salah satunya cari yang sudah ada kolaborasi dengan departemen atau kampusnya gitu itu klunya nah apalagi dengan LOA tadi itu kayak 3 tahun yang lalu saya sebut itu seperti surat emas gitu jadi golden ticket maksudku mungkin ya akan sekarang juga akan menambah apa namanya probabilitas sekalian untuk diterima dalam beasiswa sama kampus tersebut nah disini ADB tadi itu sudah kolaborasikan dengan departemen saya jadinya jadinya itu berbarengan saya diterima ADB juga diterima kampus sekaligus gitu itu awalnya jadi mendaftarnya itu sekaligus dengan kampusnya gitu oh berarti kebetulan pada waktu itu sekaligus dua-duanya diterima langsung ya mas ya harus nyari yang gitu sih jadi bukan harus nyari maksudnya lebih baik mencari yang begitu tapi sebelum ya sebelum Mas Aat mendaftar di ADB nih Mas Aat udah pernah apply belum ke beasiswa-beasiswa lain atau mungkin program-program lain di luar negeri wah kalau Mbak Arum tadi tiga ya kalau saya nyebut ada 22 beasiswa yang saya apply Masya Allah akhir saya apply tahun 2017 itu saya apply Inpex Inpex Scholarship itu ke Jepang juga nah ini gak ada kolaborasi dengan U Tokyo University of Tokyo tapi dia beasiswanya bergensi banget cuma tiga orang se-Indonesia yang bakalan diterima nah ini belum diterima waktu tahun 2017 kemudian ya saya set target kan dari situ oke saya udah dapet LOE waktu itu itu saya daftar dua beasiswa sekaligus Jaika dan ADB di Todai gitu nah dari situ lah diterima ya panjang ya prosesnya dan baru tiga tahun dari setelah saya lulus saya baru diterima nah berarti emang proses tadi tidak mengkhianati hasil ya Mas Aat bahkan dari sekian banyak percobaan Mas Aat apply di beberapa beasiswa akhirnya baru tercapai di 2018 ya Mas 2017 oh 2017 ya nah Mas untuk Mas Aat nih kan Mas Aat juga sebuah aktivis ya di organisasi nah buat teman-teman yang pasti mau ke luar negeri juga harus tahu nih gimana kehidupan mahasiswa Indonesia yang ada di luar negeri tentunya apakah disana kita punya naungan atau kita punya komunitas nah kebetulan Mas Aat adalah ketua PPI dari Todai nih di periode 2019-2020 Mas Aat bisa ceritain gak sih gimana ceritanya mahasiswa Indonesia tuh kalau di luar negeri itu gimana ya kalau disini kebetulan di Tokyo paling banyak kampusnya saya sebut karena organisasi PPI ini hampir ada di setiap kampus hampir gak semuanya dan kita nyebutnya Kanto Prefecture atau Provinsi ya kalau di eh bukan bukan Provinsi Jabodetabek kayak gitu Kanto itu nah di di Kanto ini ada berbagai mahasiswa yang berbagai kampus yang punya PPI tadi nah karena kita berdekatan jadi banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bareng-bareng nah disitu kalau menurut saya aktifnya di organisasi itu juga membuat rasa kangen kita sama Indonesia kemudian kita juga bisa curhat-curhat aduh tesis saya kalau begini kemudian sensei kamu gini gak sih kayak gitu itu bisa bisa kita saling ngobrol sama beneran kita bisa gimana ya kayak trauma healing gitu loh sama temen bagi saya sih gitu dan saya memang memang seneng berorganisasi dan alhamdulillah diamanali untuk jadi ketua PPI today periode itu dan ya banyak kolaborasi-kolaborasi dengan bukan hanya dengan PPI kebetulan di Tokyo lagi saya kolaborasi juga dengan KBRI karena dekat juga gitu jadi banyak kegiatan-kegiatan di KBRI yang kita hadiri ya banyak kementerian-kementerian sampai menteri datang gitu ya enak lah gitu kalau misalkan aktif di PPI gitu nah Mas Aat nih waktu dari berarti beberapa kali nyoba beasiswa dan sampai akhirnya diterima di beasiswa EDB ini sebenarnya requirements apa yang waktu itu menurut Mas Aat membuat Mas Aat belum diterima atau buat teman-teman yang belum tahu mengenai requirements dari beasiswa seperti apa mungkin Mas Aat bisa cerita sedikit untuk requirements yang dibutuhkan atau syarat-syarat nih yang biasanya dibutuhkan oleh mereka yang mengadakan beasiswa hingga kita bisa terseleksi dari mungkin ratusan atau mungkin puluhan ribu gitu ya dari pendaftar beasiswa biar kita bisa diterima Mas Aat saya izin share screen ya saya kebetulan nyiapin boleh boleh banget Mas Aat kelihatan gak guys ini sudah kelihatan ya ini syarat yang di diperuntukkan dari todai yang bekerja sama dengan ADP jadi sekaligus ini syarat-syaratnya dan kan saya tadi bilang gak cuman ini aja kan ada beberapa beasiswa ada beasiswa yang kadang kalau kita gak diterima belum diterima itu dia memberikan evaluation sama kita nah itu yang bagus kebetulan saya waktu itu mungkin saya pengen ke US juga waktu itu Mbak Arum jadi saya sempat daftar Yale University dengan beasiswa waktu itu apa ya USA kalau gak salah USA nah dia ngasih evaluation ke kita nah itu bagusnya disitu kekurangan dimana paling banyak itu kalau dari saya itu studi research plan-nya jadi belum jelas mau kemana nah kalau sudah tahu kekurangan kita dimana yaudah kita perbaiki disitu jadi ya siapin yang matang nih syarat-syarat yang ada sekarang terus yang kedua pasti ada syarat gak pasti mungkin ya ada recommendation letter dari entah dari Dekan entah dari para dosen-dosen teman-teman gitu atau dari kenalan kerjaan ke atasan atau kementerian gitu itu yang juga jadi salah satu bagian penting diterimanya aplikasi kita jadi kita kayak ngelihat evaluasi diri kita dari orang lain gitu makanya ini ada beberapa teman-teman di gak tahu saya semester air atau bukan mau berminat ke luar negeri atau tidak gitu tapi paling tidak hubungan dengan dosen juga harus dijalin ya entah mau ke luar negeri atau tidaknya juga gitu jadi kapan waktunya kita perlu bantuan beliau karena ya tadi yang saya bilang saya ketemu dosen yang baru lulus dari Jepang gitu saya temui beliau dan beliau pengajak sekali membantu saya gitu nah kalau mau di screenshot silahkan di screenshot ini salah satu syarat-syaratnya gitu saya stop screen nah ini buat teman-teman yang mungkin udah ada ide atau kepengenan untuk kuliah di Jepang nah untuk masa saat ini in case di University of Tokyo ya mas ya ini bisa buat informasi teman-teman nih requirements-nya atau syaratnya apa aja gitu nah mas saat untuk bahasa sendiri nih mas sudah seberapa apa ya mungkin seberapa fase atau seberapa lama sih mas saat waktu itu mempersiapkan untuk ke Jepang terutama mungkin juga harus menyesuaikan bahasa Jepang gak hanya bahasa Inggrisnya kalau bahasa Inggris saya sudah menyiapkan dari pas sejak kuliah ya maksudnya saya waktu itu juga memang sudah menyiapkan IELTS gitu dan Tufel tapi kalau bahasa Jepang sendiri saya tidak menyiapkan apa bahasa Jepang saya memang mencintai Jepang tapi bukan mungkin banyak sekali teman-teman disini yang suka anim atau atau apa ya bahasanya atau culture-nya ya tapi saya lebih suka memang ya disiplinnya teknologinya gitu bukan bagian disitu nah kalau menyiapkan bahasa Jepangnya saya belum saya tidak menyiapkan sebelum waktu di Indonesia tapi disini kampus menyediakan sarannya belajar bahasa Jepang gitu berarti disediakan fasilitas untuk mungkin teman-teman yang mau belajar bahasa Jepang yang berasal dari luar negeri disana gitu terdapat fasilitas khusus ya mas ya kalau di kampus hampir semua kampus itu menyediakan fasilitas itu tapi saran saya sih kalau misalkan mau ke Jepang lebih baik belajar bahasa Jepang dari Indonesia atau dari anim atau dari apapun itu kalau hobi kayak tadi nonton drama Korea nah itu akan menjadi nilai plus buat kalian karena ada beberapa beasiswa yang hanya difokuskan bagi orang-orang Indonesia yang paling tidak bisa bahasa Jepang nah itu seleksinya kan orang-orang Indonesia lebih sedikit lagi gitu loh saingannya itu jadi salah satu opportunity yang besar buat kalian oke berarti kalau bisa kita mengembangkan diri terlebih dahulu baru kemudian bisa mendapatkan pulang yang lebih besar ya mas Ate ya betul nah dan waktu itu mas Ate sendiri kan kalau nggak salah 4 tahun nih yang tadi 4 tahun kerja dulu apakah nggak untuk persyaratan umur atau persyaratan dari segi pengalaman apakah itu juga berdampak banget di penerimaan beasiswa sih mas kalau ADB ini minimal udah kerja 2 tahun gitu jadi kalau saya biasa nge-set timeline target saya mau ngapain selama 5 tahun ke depan itu saya mau jadi apa gitu nah kalau target saya itu 2018 itu kalau tidak berangkat sudah saya nggak mau keluar saya bukan nggak mau keluar saya sudah selesai keluar negeri ke sekolah ke luar negeri saya mau di Indonesia saja gitu dan apa namanya di tahun terakhir tadi gitu saya diterima setelah yaudah ada beberakan saya syarat kerjanya sudah tercukup yang terpenuhi jadi ya ya sesuai lah sama sama target saya gitu nah mas Ate terakhir nih mungkin pesan-pesan dari mas Ate untuk para teman-teman milenials para teman-teman yang saat ini sedang menginginkan atau kepinginan ada mencapai beasiswa ataupun scholarship di luar negeri gimana sih mas mungkin pesan-pesannya dari mas Ate ya saya kira tadi Mbak Alia sama Mbak Arum sudah banyak menyampaikan apalagi Budekan tadi juga menyampaikan luar biasa sekali motivasi untuk anak-anaknya gitu kalau bagi saya saya selalu saya tadi bilang membuat timeline target hidup saya mau ngapain gitu dengan target waktu gitu nah saya pastikan tiga hal di target saya tadi rencana renjana sama persisten pokoknya rencana tahu lah ya renjana itu passion kalian mau ngapain mau jadi apa kalau persisten sudah tahu ya istikomah lah pokoknya sama disiplin gitu nah tiga hal ini ini bekerja buat saya tapi belum tentu saya yakin mungkin teman-teman ini nggak sesuai dengan selera teman-teman nah tadi ada masukan dari Mbak Alias ada masukan dari Mbak Arum dan banyak lagi dari inspirasi dari dosen teman-teman ini saya kira bisa dimodifikasi ya apa namanya saran-saran ini yang cerita-cerita ini gitu sama ritme target kalian mau seperti apa kayak gitu dan sekarang karena gaya milenial ya banyak hal-hal yang tidak sebelumnya tidak terfikirkan jadi sekarang dilakukan seperti ya sekarang kita lakukan ini gitu jadi tidak menutup kemungkinan ada tantangan baru dan ada fasilitas baru atau sarana baru yang bisa kalian terapkan di pencapaian apa namanya dalam mencapai target kalian gitu sih oke baik luar biasa sekali dari Mas Aad nih terima kasih banyak Mas Aad buat teman-teman dan Kak Siti Farida mungkin udah ada pertanyaan-pertanyaan belum nih dari audiens ataupun dari para penonton kita di Zoom mengenai yang tadi udah dibagikan oleh Mas Aad ini Mas Aad ada pertanyaan dari Ibu Ayu sebagai pelajar dan seorang manusia biasa rasa malas dan pesimis dalam belajar adalah suatu kemisi cayaan lalu apa hal yang men-trigger Mas Aad untuk bangkit ketika rasa malas dan pesimis itu muncul kan kadang kita malas tuh kayak mager belajar ini atau kita mempelajari suatu hal baru kayak mempelajari bahasa atau yang lainnya gimana sih biar kita terus optimis ya bener banget ini Ibu mohon maaf sebelumnya saya menyampaikan dengan gaya milenial jadi rasa ini juga muncul di saya karena apalagi saat tepat pengumuman tidak diterima itu aduh gimana ya kok gak diterima itu pasti ngerasain kok kita dan ya tadi yang disampaikan Mbak Arusa Mbak Araya juga kalau dari saya sih sebetulnya mengingat-ingat apa impian saya itu yang memotivasi saya bangkit lagi kalau saya tidak melakukan ini apa konsekuensinya itu saya selalu oke saya harus begini kok saya harus disiplin ini konsekuensi saya kalau saya malas kalau saya tidak kalau saya pesimis dan tidak melakukan apa yang saya inginkan gitu ya kalau bagi saya sih gitu mengingat-ingat apa impian kita yang ingin dicapai luar biasa sekali Mas Aat ya ke atas sama Kak Begas izin saya tanya langsung dong boleh boleh silahkan teruntuk Kak Arum Kak Alia dan Kak Aat terima kasih sekali saya mau tanya nih di pandemi COVID ini pendidikan itu kan kita laksanakan secara daring kita sudah daring itu setelah 3 bulan terakhir dan kemungkinan kita akan daring di beberapa bulan ke depan perubahan dari luar jaringan atau luring yang semula belajar di kelas lalu kemudian menjadi daring secara online seperti ini kita mendapatkan ilmu dan pembelajaran itu pastinya ada perubahan yang besar dari mahasiswa dari pelajar bagaimana mungkin bisa kiat bisa tips Mas Aat Mbak Arum Mbak Arya ini kan juga merasakan daring bagaimana untuk Anda-Anda semua ini tetap semangat belajar tetap semangat untuk berproses meraih mimpi di tengah banyak sekali keterbatasan di tengah banyak sekali kondisi pandemi yang sekarang kita alami kalau sebelumnya misalnya belajar di luar jaringan itu di dalam kelas mahasiswa masuk ke kelas ada dosennya mau gak mau belajar kemudian ketika daring ini kan pasti banyak kendala yang dihadapi terkait kota terkait jaringan misalnya daring kita tidak bisa memantau secara lebih jelas mahasiswa itu apakah belajar atau tidak bagaimana untuk menguatkan semangat adik-adik Mbak Arum adik-adik Mas Aan adik-adik Mbak Alia yang sedang menempuh pendidikan di S1 FBA UNES ini tetap semangat untuk belajar meraih mimpinya di tengah pandemi dan keterbatasan ini terima kasih terima kasih terima kasih yang penting yang apalagi sekarang kita juga lagi mengalami mungkin musibah untuk lagi dunia ini maksudnya di masa pandemi COVID-19 ini menurut saya kita tetap saja melaksanakan pembelajaran di rumah justru kita istilahnya memiliki banyak waktu luang karena pertama kita kan hanya di rumah saja dan kita selama ini juga ikut pembelajaran melalui online tentunya juga harus memanfaatkan kondisi ataupun waktu luang yang sangat banyak ini bisa kita lewati pelajaran melalui web seminar yang kita sedang melaksanakan pada saat ini ataupun juga web seminar dari penyelenggara yang lain tentunya juga banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dari sana sebenarnya musibah ini bukan sebagai penghalang buat kita tetap tidak belajar kita juga harus tetap belajar karena dunia itu semakin berjalan maksudnya kalau kita tidak belajar maksudnya di dalam musibah ini dunia itu tidak berhenti maksudnya pembelajaran tetap ada maksudnya persaingan juga tetap ada jadi tetap saja bagi kita untuk selalu harus belajar apalagi tidak cuma belajar dari buku tapi juga banyak mungkin pembelajaran dari online kayak gitu oke dari Mbak Alia segitu mungkin dari Mbak Arum sekarang kita beranjak ke Mbak Arum bagaimana Mbak Arum dalam menanggapi pertanyaan dari Waiw tadi ya terima kasih ya Bu Ayw untuk pertanyaannya jadi lebih kurang sama Mbak Alia intinya kita harus tetap belajar mau apapun yang terjadi karena kita udah memasuki dunia globalisasi yang apa ya terkoneksi gitu dengan teknologi mau apapun jadi makin kompetitif jujur memang pas masa pandemi ini semua pelajaran memang jadi online pasti ada kendalanya memang lebih bagus secara fisik ketemu karena sebagai dosen mungkin mereka bisa tahu juga bagaimana reaksi dari para murid misalnya nggak tahu kita nggak tahu itu maksudnya apa ya jadi mereka tinggal bisa lihat dari road bukannya kita aja oh itu terus nanti mereka jelasin lagi cuman kalau misalnya dari yang namanya online kayak gini kan mereka nggak ngeliat kita gitu kan jadi kita mau nggak mau harus nanya kalaupun memang di saat kita nggak tahu dan kita misalnya malu bertanya di situ sebetulnya nggak usah malu sih yang namanya nanya itu cuman mungkin bagi beberapa mungkin culture Asian kali ya jadi mungkin mereka agak sedikit malu bertanya mereka biasanya lewat email nanya atau biasanya nanti di akhir sesi semuanya itu ada sesi khusus pertanyaan jadi kita bisa kirim email nanti satu sesi khusus pertanyaan nanti dibacai nama dosennya di akhir sebelum ujian gitu pertanyaan-pertanyaan itu seperti apa jadi biar yang lain juga bisa tahu jujur memang nggak gampang dan untuk bisa konsen juga susah maksudnya saya juga nggak mengungkiri yang namanya untuk konsen melalui online itu juga nggak gampang kita juga mencoba untuk recording kadang-kadang kita untuk recording jadi kita bisa ulang lagi waktu yang untuk dihabiskan untuk itu juga jadinya kita lebih lama lagi karena biasanya kalau di kelas yaudah kita cukup nyatet aja kita masuk kita nggak mengulang pelajaran tapi dengan baca buku yang lain dengan baca buku literaturnya atau baca kasusnya sesuai dengan dari yang disarankan cuman karena ini kita online jadi kita ada recording kita dengerin lagi gitu loh jadi dua kali gitu karena memang untuk fokus nggak gampang bagi saya pribadi memang nggak gampang apalagi dengan bahasa Inggris jadi kayak mesti translate dulu otaknya kan di-translate dulu nih walaupun memang kita bisa bahasa Inggris tapi kayak oh ya di-translate dulu terus dicerna dulu terus emang itu maksudnya apa ya gitu kan jadi seperti itu jadi apa namanya ya pasti ada tantangan tapi ya terus aja belajar gitu loh lebih mencoba memanage juga sih memanage yang memanage waktunya memanage belajarnya itu jadi kita harus disiplin sendiri balik lagi ke kitanya sendiri maunya kayak gimana karena mau nggak mau kita akan hadapi ujian mau nggak mau kita juga harus memenuhi syarat-syarat dari yang akademik itu kalau misalnya kita terlena dengan keadaan ya ya namanya kita mungkin bisa nggak lulus juga kan jadi atau fail dengan ujian itu jadi itu emang harus motivasi dari kita sendiri sih itu itu aja oke kemudian untuk mas Aat sendiri nih gimana mas Aat pendapatnya yang disampaikan sama Mbak Alia dengan Mbak Arum tadi sudah cukup banyak ya sebetulnya saya sedikit dari perspektif lain kalau kalau saya sekarang ada salah satu kelas contohnya itu kelasnya internasional jadi dengan berbagai negara dan kondisinya online dan itu sebelum sebelum COVID ini awal masuk dulu jadi kalau diaplikasikan ke teman-teman yang di UNES ini sebetulnya tidak hanya pelajaran-pelajaran atau mata kuliah yang ada di UNES aja teman-teman ini bisa ikut banyak sekali program-program peningkatan kapasitas diri di luar negeri sekaligus latihan aja sama kayak Mbak Alia tadi bilang mau salah mau bener kayak Mbak Arum tadi bilang yang penting orang tahu maksud kita berani menanyakan itu di forum jadi bisa join ke berbagai webinar atau kelas online di seluruh dunia itu malah jadi kesempatan yang baik untuk teman-teman meningkatkan diri yang terakhir kalau saya dipesanin Bapak saya itu paksakan nanti jadi terpaksa terbiasa luar biasa itu sih kalau dari saya ada pesan luar biasa banget dari Mas A terima kasih banyak untuk ketiga narasumber kita yang sudah melangkan waktunya dan berbagi cerita buat teman-teman semuanya dan tentunya insya Allah kita semua bisa mengambil pelajaran dan pengalaman dari para narasumber tadi untuk Kak Siti Faridah dan Bu Ayub sebenarnya ini ada yang masih mau bertanya apakah masih ada waktu yang memungkinkan untuk kita mengadakan tanya-tanya kembali silahkan Mas Soni jalan hidup jalan hidup narasumber hingga detik ini kayak gitu mungkin itu aja Bu Ayub dan teman-teman semuanya terima kasih terima kasih Soni silahkan kepada para pemateri untuk menjawab apa motivasi terbesar dari narasumber hingga ada di posisi saat ini mau dimulai dari siapa dulu ya Mbak Alia kah kalau tadi dimulai kalau tadi dimulai dari yang paling pertama ini dimulai dari yang paling akhir terakhir silahkan kepada Mas Art untuk menjawab pertanyaan pertanyaannya motivasi terbesar sama orang yang paling berpengaruh kalau motivasi terbesar saya saya muncul motivasi ini sejak dari SMA memang kalau saya pengen ke Jepang waktu itu belum belum kepikiran entah S2 kah entah mau S3 kah yang penting saya mau ke Jepang aja itu udah saya patri di otak saya dan kebetulan di lingkungan saya saya mencari orang-orang yang satu frekuensi tadi yang memang harus saya sesuaikan dengan keinginan saya jadi kalau kita cerita itu ada TikTok oke Jepang kayak gimana nah itu jadi penyemangat kita nah kalau orang yang paling memotivasi saya tentunya orang terdekat saya Bapak saya yang paling memotivasi saya dan yang kedua pasangan saya sekarang karena karena dari awal kita sama-sama pengen ke Jepang jadi kalau ada Bapak ya kita saling saling bertukar pikiran ada apa namanya informasi terbaru soal scholarship atau soal soal sekolah itu kita selalu selalu apa namanya selalu memotivasi diri masing-masing itu dan itu aja sih dari saya oke terima kasih Mas A'at selanjutnya berarti Mbak Arum nih yang bagian untuk menjawab pertanyaan dari Sony ini persilahkan kepada Mbak Arum iya jadi lebih kurang sih mungkin sama ya kayak dengan Mas A'at ya kalau apa yang memotivasi saya sejujurnya kalau masa dari dari sekolah itu luar biasa sebetulnya kalau saya tuh waktu pas lagi kerja karena menurut saya saya butuh pengembangan diri mungkin karena waktu itu juga masa dimana masa gini-gini aja sih kerjanya gitu saya butuh namanya ya tadi peningkatan skill juga bagaimana apa namanya ingin tahu juga gimana sih hidup di luar negeri itu seperti apa jadi bukan hanya cuman sekedar visit liburan kayak gitu tapi kita beneran hidup di luar negeri gimana cara berpikir mereka seperti apa nah itu yang buat saya pingin kuliah ke luar negeri lalu orang yang berpengaruh bagi saya itu tentunya orang tua dan teman-teman bener sih cari cari orang-orang yang satu frekuensi dengan kalian karena itu apa ya memberikan energi positif ke kaliannya sendiri yang namanya untuk cari beasiswa sekolah yang keluar negeri kalau saya pribadi saya gak sekali langsung dapat ya mas Aat juga mungkin gak sekali langsung dapat terus langsung bisa keluar negeri kita ngalamin yang namanya kegagalan nah itu untuk apa namanya kalau kita berkumpul sama orang-orang yang negatif mungkin yaudah lah ngapain kita kayak gitu itu banyak hal yang negatif yang mungkin akan ada di sekitar kita jadi coba cari dengan orang-orang yang positif juga cari yang sama orang pecari beasiswa juga jadi apa namanya memotivasi kita lagi untuk ngejar lagi yang namanya impian kita itu sih yang penting ya itu aja baik terima kasih Mbak Arum apa sejawabannya memang sih kita harus punya teman partner yang benar-benar mau berjuang sama-sama untuk mencapai goals kita apa selanjutnya silahkan kepada Mbak Alia untuk menjawab pertanyaan iya motivasinya sebelumnya tuh dari dulu pengen bantuan negeri tapi pengennya gratis gitu sih dari dulu tuh pengennya kayak gitu terus sampai akhirnya Alhamdulillah dapat jadi ini saya ke Korea jadi pertama kalinya juga keluar negeri dan pertama kali juga buat paspor kayak benar-benar Alhamdulillah banget ternyata tujuannya pengen dari dulu cita-citanya kecapai dan ini benar-benar dibiayain untuk berangkat pulang pun juga dibiayain dari tiket pesawat dan semuanya benar-benar gratis dan itu motivasi juga terus yang kedua pengen juga membuat orang-orang yang di sekitar saya yang dulu sempat istilahnya kayak meragukan saya sebenarnya saya bisa gak sih keluar negeri kayak gitu saya juga bisa sekarang membuktikan kepada mereka semua kalau sekarang ini saya bisa untuk pergi ataupun belajar keluar negeri kayak gitu sih terus kemudian untuk orang yang sangat berpengaruh dari saya itu tentunya orang-orang terdekat saya orang tua saya khususnya mama saya sih karena waktu jatuh bangunnya saya itu justru orang yang terdekat saya mama saya itu yang membangkitkan saya untuk terus mencapai impian ataupun cita-cita yang pengen saya mau gitu gitu pokoknya kalian jangan takut tetap aja percaya diri mau itu gagal maupun itu berhasil pokoknya semuanya diserahin ke Tuhan tetap berdoa terus terus juga tetap percaya diri dan temukan orang-orang yang benar-benar mendukung kalian gitu yang benar-benar tulus mendukung kalian gitu aja sih baik terima kasih Mbak Alia nah gimana nih Kak Bagas apa udah ada motivasi terbesar nih buat pergi tadi ke LN mungkin motivasi terbesar saat ini adalah webinar ini ya dari sharing sini kita pastinya banyak dapat ilmu banyak dapat pencerahan dan motivasi tentunya dari para narasumber dan jangan lupa untuk jangan pantang menyerah sebenarnya itu adalah sebuah kunci juga untuk kita selalu ngecoba jangan takut gagal selalu percaya diri dan jangan lupa selalu berdoa gitu ya setuju sih karena kita kalau mau kita itu pasti bisa kalau kita gak bisa berarti kita gak bener-bener mau bener gak ya Kak iya betul ada kata-kata bijak lagi ya dari kata baik untuk selanjutnya kita kembalikan mungkin ya Kak Siti Fardah kepada Bu Ayub sebagai tadi pembuka dari acara ini dan selanjutnya kami serahkan kembali ke Bu Ayub ya Alhamdulillah luar biasa sekali terima kasih banyak Faisal Aditya Bagaskara ini sebenarnya sudah ada SH namanya saya koreksi Faisal Aditya Bagaskara Sarjana Hukum yang baru kinyis-kinyis kemarin ujian skripsi di tengah pandemi COVID juga terima kasih untuk Siti Farida ini SH-nya coming soon sudah memandu sebagai moderator serta luar biasa sekali narasumber-narasumber kita Mbak Arum Mbak Al dan juga Masa Ad nah sebagai penutup mari kita simak bersama mohon perkenannya Ibu Ketua Tim Pengembangan Prestasi Mahasiswa FWUNES kepada Ibu Kandidat Doktor beliau sedang menempuh pendidikan dokter kita doakan bersama semoga pendidikan doktoralnya segera selesai berkenan kepada Ibu Dian Latifiani SHMH untuk memberikan sepatah dua patah kata dan juga sekaligus menutup webinar pada sore hari ini kepada Ibu Dian kami silahkan belum tersambung Ibu Ayub atau bagaimana oke oke sebentar sebentar oke ini tadi tampaknya koneksi Budian terputus ya kami mewakili Tim Pengembangan Prestasi FH mengucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa hebat yang sudah bergabung di webinar sore hari ini semangatnya dari webinar sore hari ini adalah untuk memberikan semangat doping semangat doping motivasi kepada seluruh mahasiswa FH untuk tetap semangat belajar di tengah pandemi di tengah keterbatasan dan semoga dengan bincang-bincang sore bersama Kak Arum Kak Alia dan juga Kak Aat ini dapat memberikan motivasi dan juga inspirasi kepada Anda semua kepada saudara semua mahasiswa hebat Eva Unes untuk berprestasi untuk terus berprestasi dan meningkatkan prestasinya dari kami cukup sekian terima kasih banyak untuk semua pihak Bapak Ibu Panitia dan juga ini ada mahasiswa berprestasi saya juga yang membantu ada Mas Rohmat terima kasih Mas Rohmat ini juga pasangannya Mbak Siti Farida Mas Rohmat juga mahasiswa berprestasi terima kasih siapa dong Mas Rohmat audionya terima kasih terima kasih kepada semua pihak kepada mahasiswa-mahasiswa yang masih bergabung sampai sore ini dan juga sekali lagi salam prestasi mohon maaf apabila ada yang kurangnya semangat 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh webinar ini juga di sejarah live di Youtube FH jangan lupa kunjungi kanal Youtube FH Fakultas Hukum UNES dan juga like subscribe dan follow IG-nya FH UNES Twitter Facebook semuanya webinarnya saya akhiri terima kasih semuanya kita ketemu di lain sampai jumpa kembali terima kasih